Tangan Linlong tidak berlumuran darah banyak. Lagi pula, orang yang dia bunuh adalah orang yang pantas mati. Melihat orang-orang mempertanyakan apakah dia dan Su Ran Ran adalah pembunuhnya, dia hanya mengatakan sebagian besar kebenarannya. Karena sebagian besar adalah kebenaran, tentu saja, tanggung jawab dilimpahkan ke Luo Xiong, Han Fang, dan Yuan Ming. Adapun identitas Yuan Ming, Linlong tidak mengatakannya. Karena dia telah mendiskusikannya dengan Su Ran Ran sebelumnya, Su Ran Ran juga tidak menyebutkan identitas Yuan Ming. Setelah mendengar kata-kata Linlong dan Su Ran Ran, sebagian besar orang di kota Cubarat mengarahkan pandangan marah mereka ke arah keluarga Luo. Orang yang bertanggung jawab sementara atas urusan keluarga Luo adalah Luo Yuheng, yang hadir di tempat kejadian. Dia adalah sepupu Luo Xiong. Jadi Luo Xiong, seorang raja bela diri yang agung, masuk dengan tujuan membunuh para pemuda dan pemudi di kota Cubarat kita. Aku tidak pernah mengira Luo Xiong akan begitu tidak tahu malu. Meskipun Luo Xiong sudah mati, keluarga Luomu harus memberi kami keadilan. Berikan keadilan apa, keluarga Luo harus diusir dari kota Cubarat. Sita semua aset keluarga Luo. Teriak masa yang geram. Melihat itu, pemimpinnya, Luo Yuheng, panik. Dia menatap Linlong, dan sambil berpikir, dia dengan cepat berkata, jangan tertipu oleh bocah Linlong itu. Dia mungkin pembunuh yang membunuh semua orang di dalam. Kalau tidak, mengapa yang lain tidak bisa keluar dan hanya berdua saja? Mereka, selain itu, harta karun di reruntuhan mungkin telah diambil olehnya. Itu benar. Kenapa hanya mereka berdua yang bisa keluar? Kata-kata itu efektif. Dalam sekejap, tatapan semua orang sekali lagi terfokus pada Linlong dan Su Ran Ran. Itulah kebenarannya. Jika kamu tidak percaya, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Linlong acuh tak acuh. Linlong, jangan berdalih. Katakan padaku, bagaimana kamu membunuh mereka? Luo Yuheng mengejar. Metode apa yang kamu gunakan untuk membunuh bahkan paman Luo? Beberapa orang dari keluarga Luo juga dengan keras mempertanyakan Linlong. Kata-katanya langsung membuat telinga semua orang terangkat. Mereka memang telah melupakan hal ini. Jika apa yang dikatakan Linlong benar, lalu bagaimana mereka bisa menjelaskan bagian terakhirnya? Apa yang menyebabkan pembangkit tenaga listrik seperti Luo Xiong jatuh ke dalamnya? Sederhana sekali. Beberapa di antara mereka bertengkar satu sama lain. Pada akhirnya, saya berhasil memanfaatkan situasi tersebut, kata Linlong. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu membunuh paman Luo? Beberapa orang dari keluarga Luo langsung menatap Linlong. Benar. Jika aku tidak membunuhnya, dia akan membunuhku. Itu adalah hal yang benar dan pantas, kata Linlong. Baiklah, Linlong. Keluarga Luo kami telah berseteru denganmu, kata Luo Yuheng dingin sambil menatap Linlong. Aku, Linlong, menyambut kalian semua untuk membalas dendam padaku kapan saja. Saat dia berbicara, pandangan Linlong terfokus pada Luo Yuheng. Di mata orang lain, tatapan Linlong sangat biasa, tetapi Luo Yuheng merasakan niat membunuh yang tak berbentuk dan kuat datang ke arahnya. Aura pembunuh yang mengerikan ini menyebabkan jantungnya berdebar kencang dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Untuk sesaat, dia terdiam di tempat. Linlong hanyalah seorang ahli yang baru saja menerobos keranah master bela diri. Bagaimana dia bisa takut dengan tatapannya? Baru setelah menyadari hal itu Luo Yuheng kembali sadar. Kemudian, dengan wajah muram, dia berkata, Baiklah. Tunggu saja. Luo Yuheng, berbagai klan belum menyelesaikan masalah denganmu karena Luo Xiong membunuh generasi muda. Untuk apa kamu begitu sombong? Pada saat itu, Lin Kingshan berdiri dan meneriaki Luo Yuheng. Saat dia berteriak, aura seorang martial lord langsung menyerang Luo Yuheng, menyebabkan dia mundur beberapa langkah tanpa terkendali. Namun, dia tetap ogah menunjukkan kelemahannya. Dia berkata, Lin Kingshan, mungkin semua orang di dalam dibunuh oleh Lin Long setelah memanfaatkan situasi ini. Tidak masuk akal, Lin Kingshan meledak dalam kemarahan. Tunggu. Pada saat ini, Fang Fei yang berdiri dan berkata, setiap orang punya alasan masing-masing untuk masalah ini, tetapi hanya Lin Long dan Su Ran Ran yang terlibat. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk memperdebatkan penjelasan yang masuk akal. Selain itu, semua orang harus tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain membunuh satu sama lain di dalam. Bagaimanapun, pemilik reruntuhan menetapkan aturan seperti itu. Jika mereka tidak mematuhinya, bagaimana mereka bisa keluar? Melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya sudah tenang, dia melanjutkan, lagi pula, tempat seperti reruntuhan disertai dengan bahaya besar. Saya yakin semua orang telah mempertimbangkan konsekuensi dari masalah ini. Namun, Anda hanya tidak menyangka akan terjadi. Konsekuensinya menjadi sangat serius. Oleh karena itu, saya merasa tidak perlu memikul tanggung jawab Lin Long, Su Ran Ran, dan Luo Xiong. Elder Fang, bukankah kamu dengan jelas melindungi Lin Long? Setelah Fang Feiyang selesai berbicara, seseorang merasa tidak senang. Tentu saja tidak, kata Fang Feiyang tegas. Putraku, Fang Zheng, dan beberapa pemuda yang membawa harapan masa depan klan Fang juga tewas di reruntuhan. Apakah menurutmu aku, Fang Feiyang, tidak patah hati? Namun, kebenaran ada di depan mata kita. Apakah kita perlu membohongi diri sendiri? Huh, Feiyang benar. Kita tidak perlu membohongi diri sendiri. Jika Lin Long dan Su Ran Ran tidak keluar, akan ada dua orang lainnya yang keluar. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya melanjutkan masalah ini. Beberapa leluhur yang bijaksana juga berdiri dan berkata. Melihat kepala kota yang memiliki reputasi baik berkata demikian, mereka yang keberatan hanya bisa menelan kembali kata-kata yang ingin mereka ucapkan. Mata Luo Yuheng berkedip, tetapi dia tiba-tiba berkata, karena pemimpin klan telah mengatakan demikian, lupakan masalah ini. Namun, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Apa itu? Lin Kingshan meliriknya dan berkata dengan dingin. Lin Long pasti mendapat manfaat dari reruntuhan itu. Manfaat ini ditukarkan oleh anak-anak dari berbagai klan besar. Oleh karena itu, saya menyarankan agar harta ini dibagi rata di antara klan besar, kata Luo Yuheng tanpa malu-malu. Luo Yuheng, bukankah kamu terlalu tidak adil? Lin Long dan Su Ran Ran memperoleh harta itu melalui usaha mereka sendiri. Bagaimana kita bisa membaginya secara merata? Ini seperti kompetisi seni bela diri kali ini. Bagaimana sang juara bisa membagi hadiahnya dengan sang juara? Yang lain, Lin Kingshan berkata dengan sengit. Paman Lin, kamu salah. Kompetisi seni bela diri adalah kompetisi seni bela diri, tetapi anak-anak yang terkubur di reruntuhan adalah anak-anak dari berbagai klan besar. Benar, Paman Lin. Harta itu ditukar oleh anak-anak kita. Bagaimana kita bisa membiarkan Lin Long dan Su Ran Ran menyimpan semuanya untuk diri mereka sendiri? Anak-anakku terkubur di reruntuhan. Bukankah kita punya kesempatan untuk berbagi harta karun? Meskipun mereka secara tidak sadar percaya bahwa kata-kata Lin Kingshan benar, bagaimana mungkin beberapa orang melepaskan kesempatan untuk mendapatkan harta karun? Oleh karena itu, mereka segera berbohong seperti Luo Yu Heng. Apalagi ada lebih dari satu atau dua orang seperti itu. Saat Luo Yu Heng menyarankannya, setidaknya setengah dari klan yang hadir setuju dengan saran Luo Yu Heng. Tidak hanya orang-orang ini setuju, tetapi mereka juga mengepung Lin Long dan yang lainnya dengan rat. Mereka sepertinya tidak akan membiarkan mereka pergi jika mereka tidak menyerahkan harta karun itu. Seperti kata pepatah, setiap orang menjaga dirinya sendiri, dan langit dan bumi menghancurkannya. Melihat kerumunan orang gelisah, Fang Fei yang tahu bahwa betapapun masuk akalnya kata-katanya, orang-orang ini tidak akan mendengarkannya. Dia hanya bisa menatap Lin Long tanpa daya dan berkata, Adik Lin, bagaimana menurutmu? 102. Biarkan aku mengatakannya. Baiklah, saat dia berbicara, senyuman aneh muncul di wajah Lin Long. Saya juga ingin mengambil harta karun itu dan membaginya dengan semua orang. Namun, Ran-Ran dan saya tidak mendapatkan apapun dari reruntuhan itu. Bagaimana mungkin? Kalau tidak mendapat apa-apa, kenapa reruntuhannya tiba-tiba tenggelam? Kalian pasti bertarung sampai mati karena melihat harta karun itu. Bagaimana mungkin tidak ada harta karun sama sekali? Kata-kata Lin Long langsung menimbulkan keributan. Mereka semua tidak percaya. Itulah kebenarannya. Mengenai reruntuhan yang tenggelam, itu mungkin karena masuknya kita merusak keseimbangan susunan rahasia, menyebabkan reruntuhan itu hancur sendiri dan pada akhirnya tenggelam, kata Lin Long. Karena tidak ada bukti sekarang, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Adapun suran-ran, dia tidak akan keberatan atau meragukannya apapun yang terjadi. Apakah kamu berani tampil menonjol dan membiarkan semua orang melihatnya? Seseorang berkata pada saat itu. Mengapa tidak? Saat dia berbicara, Lin Long mengambil beberapa langkah ke depan. Seluruh tubuhnya terlihat oleh semua orang. Elder Fang, silakan maju ke depan dan mencari saran seseorang di antara kerumunan. Saran ini mendapat persetujuan sebagian besar orang. Fang Fei Yang segera berjalan ke depan dan berkata kepada Lin Long, Adik Lin, maafkan aku. Tidak apa-apa, kata Lin Long dengan tenang. Kemudian, Fang Fei Yang mulai mencari Lin Long dengan serius. Namun, dia tidak menemukan apapun. Elder Fang, mungkin cincin itu adalah harta karunnya, tiba-tiba seseorang dengan mata tajam berkata. Penatua Fang menggelengkan kepalanya. Ini bukan harta karun. Ini hanya cincin biasa. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa meminta beberapa orang lagi untuk melihatnya. Beberapa pemimpin klan maju dan melihatnya dengan serius. Mereka juga menggelengkan kepala. Pada saat yang sama, ada juga seorang tetua wanita yang mencari di sisi suranran. Namun, mereka juga tidak menemukan apapun. Melihat situasi ini, mereka yang menginginkan bagian dari jarahan itu menggelengkan kepala dan menghela nafas. Awalnya mereka mengira akan mendapat bagian dari barang bagus. Siapa sangka mereka tidak mendapat apa-apa? Karena semuanya sudah seperti ini, mari kita akhiri di sini. Mendengar kata-kata Fang Fei Yang, kerumunan itu hanya bisa pergi tanpa daya. Tentu saja banyak orang yang enggan pergi. Mereka masih ingin mencari mayat bangsanya sendiri di gunung. Linlong biarkan saja. Setelah itu, Linlong mengikuti Lin Kingshan dan anggota klan Lin lainnya kembali ke klan Lin. Adapun Suranran, dia tinggal bersama keluarganya. Keduanya berpisah begitu saja. Sebelum mereka berpisah, Suranran tanpa sadar melihat ke arah Linlong, hanya untuk melihat Linlong menatapnya dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia langsung sangat gembira, dan senyuman manis muncul di wajahnya. Kaka, apa yang kamu tertawakan? Suara Su King Ching tiba-tiba terdengar di telinga Suranran. Tidak, tidak ada apa-apa, Suranran menyangkal dengan rasa bersalah. Huff, aku melihatnya. Su King Ching menolak untuk mengalah. King King, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku tidak akan melindungimu di masa depan. Suranran segera memasang wajah tegas. Su King Ching menjulurkan lidahnya saat melihat kemarahan kakak perempuannya. Dia tidak berani berbicara lagi. Namun, dia terus memikirkan apa yang baru saja terjadi, karena dia dengan jelas melihat adiknya tersenyum pada Linlong. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di antara mereka berdua. Su King Ching semakin yakin dengan kecurigaannya. Dalam perjalanan pulang, Lin King Shen yang penasaran mau tidak mau bertanya pada Linlong apakah dia benar-benar tidak mendapatkan harta apapun. Linlong awalnya ingin memberitahu Lin King Shen bahwa dia telah memperoleh beberapa harta, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, ini bukanlah hal biasa, dan dia tidak dapat dengan mudah membaginya dengan keluarga. Kalau begitu, lebih baik menyangkalnya secara langsung, agar tidak ada yang ragu. Mendengar kata-kata Linlong, Lin King Shen secara alami merasa sangat disayangkan. Dia awalnya berpikir bahwa Linlong akan bisa mendapatkan sesuatu dari reruntuhan, tapi dia tidak berharap tidak hanya menyinggung seseorang, tetapi juga tidak mendapatkan apa-apa. Namun, Lin King Shen segera merasa lega. Bagaimanapun, perjalanan kereruntuhan ini tidak menghapus masa depan klan Lin, Linlong. Jika tidak, penyesalan akan terlambat. Setelah kembali ke halaman rumahnya sendiri, Linlong segera pergi ke kamar Xiao Dai. Dia mendengar dari Lin King Shen bahwa Xiao Dai jatuh sakit karena dia tidak muncul selama beberapa hari. Ini juga mengapa dia tidak melihat Xiao Dai sekarang. Setelah membuka pintu, Linlong melihat Xiao Dai terbaring di tempat tidur dengan handuk di kepalanya. Di samping tempat tidur duduk seorang pelayan bernama Xiao Xi. Jelas sekali, dia dikirim oleh Lin King Shen untuk menjaga Xiao Dai. Melihat Linlong masuk, Xiao Xi buru-buru berdiri karena terkejut dan gembira. Tuan muda Linlong, Anda kembali. Linlong menganggup dan kemudian bertanya, bagaimana kabar Xiao Dai. Xiao Dai telah terkena flu selama tiga hari, dan dia tidak sadarkan diri akhir-akhir ini. Meskipun dia telah meminum obat yang diresepkan oleh dokter, efeknya tidak terlihat jelas. Kata Xiao Xi. Baiklah, begitu. Kamu bisa keluar dulu. Kata Linlong. Setelah Xiao Xi keluar, Linlong mendatangi Xiao Dai, mengambil handuk, dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Itu sangat panas. Pada saat itu, dia segera mengeluarkan pil dan memberikannya kepada kupu-kupu kecil. Ini adalah pil penyembuhan kelas atas yang khusus dia gunakan untuk mengobati luka, tetapi juga sangat efektif untuk pilek. Meskipun sepertinya menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang, karena itu adalah kupu-kupu kecil, Linlong tidak merasa kasihan sama sekali. Setelah memberikannya kepada Xiao Dai, Linlong duduk di dalam sebentar, dan ketika dia menemukan bahwa Xiao Dai jelas lebih baik, dia keluar. Setelah keluar, dia berkata kepada Xiao Xi yang telah menunggu di luar pintu, Xiao Xi, jaga Xiao Dai. Jika terjadi sesuatu, datanglah ke kamarku dan telepon aku. Ya, Tuan Muda, Xiao Xi berkata dengan hormat. Linlong, sebaliknya, kembali ke kamarnya. Mengetahui bahwa Xiao Dai pada dasarnya baik-baik saja, Linlong tidak perlu khawatir, jadi ketika dia kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan rampasan perang yang dia peroleh di reruntuhan. Barang-barang itu dimasukkan ke dalam cincin di jarinya. Karena ini adalah teknik ruang rune, dan tersembunyi dengan sangat baik, hanya rune master yang kuat yang dapat menemukan misterinya. Oleh karena itu, Fang Fei yang dan yang lainnya tidak menemukan sesuatu yang istimewa sama sekali. Linlong mengeluarkan benda-benda di dalam ring. Ada total empat buku, Rune Sword, Rune Sealing Sword, dan Spiritual Bed. Keempat buku tersebut adalah Teknik Kekacauan Dao Surgawi, Teknik Tubuh, Teknik Penjinakan Binatang, dan Teknik Kutukan. Pedang rune dan Teknik Kekacauan Dao Surgawi, dimaksudkan untuk Suranran, tetapi karena Suranran tidak dapat menyembunyikan hal-hal ini hari ini, dia menyimpannya untuknya. Sedangkan untuk Teknik Tubuh, Teknik Penjinakan Binatang, Teknik Kutukan, Manik Spiritual, Pedang Penyegel Rune, dan Cincin Luar Angkasa Rune di tangannya, itu adalah rampasan perangnya. Melihat hal-hal ini, Linlong hanya bisa diam-diam mengangguk. Dia tidak menyangka mendapatkan begitu banyak hal-hanya dengan memasuki reruntuhan. Hal-hal ini sangat berguna baginya. 103. Rune Space Ring dapat digunakan untuk menyimpan dan membawa barang. Pedang segel Rune bisa menyegel energi di dalamnya, tapi jelas Linlong tidak bisa melakukan itu saat ini, jadi dia hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Mutiara Roh bisa digunakan. Yang perlu dilakukan Linlong adalah memurnikannya dan menjadikan api spiritual di dalamnya sebagai bagian dari tubuhnya. Namun, karena itu bukan tubuh terkuat, Linlong harus melakukan banyak hal jika ingin memanfaatkannya sepenuhnya. Linlong bisa mempelajari taktik menjinakan binatang dalam waktu singkat. Bagaimanapun, dia juga mahir dalam teknik ini di kehidupan sebelumnya. Namun, jelas bahwa taktik Taming Bis saat ini lebih kuat dari yang dia kuasai di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, untuk menjadi lebih kuat dalam aspek menjinakan binatang, dia perlu melakukannya selangkah demi selangkah. Adapun teknik tubuh, Linlong bisa mengolahnya. Sama seperti seni menjinakan binatang, teknik tubuh juga perlu dikembangkan selangkah demi selangkah. Adapun mantra, Linlong adalah yang paling mudah dipelajari di antara mereka. Namun, jelas sekali bahwa efek sampingnya adalah yang terbesar. Setelah melirik hal-hal ini, Linlong memasukkan semuanya kecuali mantra ke dalam runes Vesring. Pertama-tama dia harus mempelajari mantra, kemudian mempelajari teknik lain yang lebih sulit dipelajari. Tidak banyak konten tertulis di mantra. Karena Linlong berbakat, dia bisa dengan jelas memahami sebab dan akibat dari mantra setelah membacanya beberapa kali. Selanjutnya, dia menghabiskan 15 menit lagi untuk menguasai teknik tersebut. Teknik ini bisa dikatakan dibuat khusus untuknya. Karena kelahirannya kembali, telekinesis ilahi miliknya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dapat dikatakan bahwa prajurit dengan level yang sama tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal telekinesis ilahi. Meskipun dia telah menguasai mantra, Linlong tidak berani menggunakannya dengan santai. Ia bahkan tidak mencoba mengujinya karena efek sampingnya terlalu kuat. Penampilan Luo Xiong di reruntuhan membuktikan hal ini. Sama seperti teknik rahasia, Linlong tidak akan menggunakannya kecuali saat itu adalah saat kritis. Setelah menguasai mantra, Linlong mengeluarkan seni menjinakkan binatang. Dibandingkan dengan mantra, konten seni menjinakkan binatang jelas dua kali lebih banyak. Namun, dibandingkan dengan bodhi taktiks, konten art of timing bis jauh lebih sedikit. Tentu saja, teknik ini tidak sama, jadi tidak ada cara untuk membandingkannya. Namun, jika Linlong hanya bisa memilih di antara keduanya, dia pasti akan memilih taktik tubuh. Linlong mempelajari teknik menjinakkan binatang dengan cepat. Hanya dalam waktu satu jam, dia sudah menguasai tekniknya. Tentu saja, butuh waktu lama baginya untuk membiasakan diri dan memperbaikinya. Setelah itu, Linlong tidak mengeluarkan bodhi taktiks. Sebaliknya, dia mengeluarkan soul orb. Karena keunikan dari taktik tubuh, penguasaannya tidak semudah teknik kutukan dan taktik menjinakkan binatang sebelumnya. Oleh karena itu, Linlong memutuskan untuk memurnikan api spiritual dalam manik spiritual terlebih dahulu. Lagipula, dia masih ada urusan malam ini. Dalam kehidupan sebelumnya, Linlong telah memperoleh teknik untuk memurnikan api spiritual, jadi dia tidak khawatir tentang memurnikan api spiritual ini. Setelah mengeluarkan spirit bed, Linlong mulai melafalkan ketentuan mantra dalam hati. Seiring berjalannya waktu, mutiara jiwa yang awalnya kusam mulai memancarkan semburan cahaya putih yang tidak menyelaukan. Kemudian, cahaya putih ini berangsur-angsur berubah menjadi nyala api putih transparan. Setelah seperempat jam, nyala api transparan kembali berubah menjadi cahaya putih. Di saat yang sama, cahaya putih mulai merembes ke telapak tangan kanan Linlong yang memegangnya. Linlong bisa merasakan gelombang energi yang sangat panas dan sangat dingin perlahan mengalir ke meridiannya dari telapak tangannya. Segera, energi tersebut membuat Linlong merasa seolah-olah separuh tubuhnya berada di dalam tungku yang sangat panas, sementara separuh lainnya terasa seperti berada di gunung es yang tak berujung. Perasaan ini membuat Linlong merasa sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman sehingga dia secara tidak sadar ingin membuang manik roh di tangannya. Namun, dia tahu bahwa jika dia membuang manik roh, dia tidak hanya tidak dapat memurnikan api spiritual, tetapi api spiritual juga akan padam. Oleh karena itu, meskipun merasa tidak nyaman, dia mengertakan gigi dan bertahan. Perasaan tidak nyaman ini berlangsung selama satu jam penuh. Setelah itu, ketika perasaan itu hilang, Linlong bisa merasakan api transparan putih kecil terbentuk di dantiannya. Sayangnya nyala api ini jelas masih sangat lemah. Linlong tahu bahwa ini karena api spiritualnya tidak berada pada titik terkuatnya sebelumnya, jadi dia tidak terkejut. Pada langkah ini, berarti dia telah berhasil memurnikan api spiritual. Linlong segera berhenti melafalkan istilah yang dia ucapkan dalam hati. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa spirit bat yang awalnya berwarna hitam dengan kilau yang tidak dapat dijelaskan telah berubah menjadi abu-abu yang mematikan. Ini karena api rohani telah dilepaskan darinya. Merasakan nyala api di dantiannya lagi, Linlong tidak bisa menahan senyum. Sudah lama sekali, langit seharusnya gelap. Berpikir demikian, Linlong berdiri dan berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Benar saja, di luar gelap gulita. Pasti sudah lama gelap. Karena Linlong telah menyuruh Xiaosi untuk tidak mengganggunya sebelumnya, Xiaosi tidak meneleponnya ketika waktunya makan malam. Setelah keluar dari kamarnya, Linlong melihat Xiaosi duduk di luar pintu Xiaodi. Begitu dia melihat Linlong, Xiaosi buru-buru berdiri dan berkata, Tuan muda, Anda. Linlong menyela dan bertanya, Bagaimana kabar Xiaodi? Xiaodi jauh lebih baik. Dia sudah bangun. Hal pertama yang dia katakan ketika dia bangun adalah menanyakan apakah Tuan muda Linlong telah kembali. Tapi, dia hanya tidak mau makan. Kata Xiaosi. Yah, begitukah? Kalau begitu aku akan pergi dan melihat. Dengan itu, Linlong berjalan menuju kamar Xiaodi. Kalau begitu Tuan muda, kenapa kamu tidak? Sebelum Xiaosi selesai, Linlong sudah melambaikan tangannya. Mari kita bicara setelah melihat Xiaodi. Setelah Linlong menjadi lebih kuat dan mendapat perhatian Lin Kingshan, statusnya dalam keluarga menjadi semakin tinggi. Kebanyakan orang bersikap sopan padanya, apalagi pelayan kecil seperti Xiaosi. Tentu saja, jika itu adalah Linlong sebelumnya, dia tidak akan menerima perlakuan seperti itu sama sekali. Namun, Linlong tidak menyadari perubahan ini sama sekali. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, dia adalah Kaisar Abadi Wu yang ditakuti oleh semua orang. Mendengar pintu terbuka, Xiaodi tanpa sadar berkata, Xiaosi, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk melayani Tuan muda? Kenapa? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah suara familiar terdengar di telinganya. Xiaodi, mengapa kamu begitu mengkhawatirkan Tuan mudamu hingga kamu bahkan tidak peduli dengan kesehatanmu sendiri? Tuan muda, mendengar suara yang familiar, Xiaodi segera berbalik. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Suaranya tercekat. Jelas, dia menangis bahagia setelah memastikan bahwa Linlong aman dan sehat. Xiaodi, kamu gadis yang konyol. Linlong berjalan ke arah Xiaodi dan menyentuh kepalanya karena kebiasaan. Xiaodi sangat ingin berdiri, tetapi tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Xiaodi, aku memerintahkanmu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu tidak bisa mengabaikan dirimu sendiri seperti ini. Jika kamu melakukan ini lagi, aku tidak menginginkanmu lagi. Linlong tiba-tiba memasang wajah serius dan berkata, Ya, Tuan muda, Xiaodi tidak akan melakukan ini lagi. Kata Xiaodi. Saat ini, ada senyuman di wajahnya. Namun karena kegembiraan sebelumnya, air mata di wajahnya belum juga mengering. Saat ini, ketika dia tersenyum, dia tampak seperti bunga pir yang menangis. Baiklah, cepat makan bubur ini sekarang. Kata Linlong. Ya, setelah menjawab dengan lembut, Xiaodi hendak mengulurkan tangannya, tetapi Linlong sudah mengambil semangkuk bubur, mengambil sendok, dan membawanya ke mulut Xiaodi. Tuan muda, Xiaodi bisa melakukannya sendiri. Xiaodi buru-buru berkata, Patuh, wajah Linlong menjadi galak lagi. Melihat Linlong seperti ini, Xiaodi hanya bisa dengan patuh membiarkan Linlong memberinya makan. Saat ini, hatinya semanis dia baru saja makan madu. Xiaosi, yang berada di luar, melihat pemandangan ini dengan iri. Dia tidak berani mengganggu keduanya, jadi dia menutup pintu dengan lembut. Setelah membiarkan Xiaodi menghabiskan semangkuk bubur, Linlong berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan muda ada yang harus dilakukan. Anda harus istirahat yang baik malam ini. Ya, Xiaodi menjawab dengan patuh. Kemudian, Linlong keluar dari kamar Xiaodi dan menyuruh Xiaosi untuk menjaga Xiaodi dengan baik sebelum kembali ke kamarnya. Enam jam kemudian, ketika hari sudah larut malam, Linlong diam-diam keluar dari kamarnya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari masalah dengan Luo Yu Heng. Awalnya, dia tidak memiliki ide seperti itu, tetapi menilai dari situasi hari ini, jika Luo Yu Heng dan beberapa orang dari keluarga Luo dibiarkan hidup, itu akan menjadi bahaya tersembunyi baginya, jadi dia harus menyingkirkan bahaya tersembunyi ini sebagai secepatnya. Meskipun Luo Yu Heng adalah seorang seniman bela diri di alam master bela diri tingkat 9, dengan berbagai kemampuannya saat ini, tidak sulit untuk menghadapi Luo Yu Heng. Dan sekarang, keluarga Luo, termasuk Luo Yu Heng, hanya memiliki dua seniman bela diri di alam prajurit bela diri tingkat 9. Segera, Lin Long datang ke keluarga Luo. Meskipun keamanan keluarga Luo tampak ketat, dengan divine sense Lin Long yang kuat, dia secara alami menyelinap masuk tanpa diketahui. Setelah menangkap penjaga secara acak, Lin Long mengetahui lokasi halaman Luo Yu Heng. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah ke keluarga Luo, jadi dia tidak asing dengan tata letak rumah keluarga Luo, jadi dia tidak membutuhkan siapapun untuk memimpin sama sekali, dan dia dapat menemukan dan langsung datang ke rumah Luo Yu Heng. Halaman Yang mengejutkan Lin Long adalah saat ini, lampu di ruang kerja Luo Yu Heng masih menyala. Perlu diketahui bahwa ini sudah saatnya, ketika kebanyakan orang tertidur, bahkan seniman bela diri yang kuat pun tidak terkecuali. Kemudian, seperti kucing di malam hari, Lin Long diam-diam naik ke halaman dan keluar dari ruang kerja Luo Yu Heng. Selain divine sense Lin Long yang kuat, metode kultivasi teratas dan Tian Rekot juga dapat menyembunyikan oranya, jadi dia tidak khawatir ketahuan oleh orang-orang di dalamnya. Di jendela, ada bayangan dua orang, menandakan ada dua orang sedang berbicara di dalam. Selain itu, Lin Long juga bisa mendengar suara orang-orang di dalam. Meskipun suara mereka sangat pelan, dengan kehendak ilahi Lin Long yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Paman Heng Yu, meskipun Lin Long mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan harta apapun, saya tidak percaya itu. Mereka pasti menyembunyikan harta itu di suatu tempat dan akan pergi mengambilnya ketika waktunya tepat, kata seseorang. Yuan Liang, jangan khawatir. Pamanmu Heng Yu Heng sudah lama bersiap. Sebelum kembali, aku sudah mengatur agar orang-orang bersembunyi di sekitar gunung tanpa nama itu. Begitu kedua orang itu bergerak, kita akan diam-diam membuat A bergerak, kata orang lain dengan bangga. 104. Jadi Paman Yu Heng sudah punya rencana. Tentu saja, jika kita tidak melakukan itu, bagaimana kita bisa menghadapi almarhum kepala suku kita? Luo Yu Heng berkata dengan penuh kebencian. Paman Yu Heng, jika Lin Long tidak muncul di puncak gunung tanpa nama, haruskah kita mencari waktu untuk membunuhnya? kata pemuda bernama Yuan Liang. Pada saat yang sama, Lin Long bisa melihat bayangan dia mengangkat tangannya dan menebang jendela. Tentu saja. Namun, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kita tidak boleh mengalami kecelakaan. Bagaimanapun, Lin Kingshan adalah seorang raja bela diri, dan Lin Long juga memiliki orang seperti Zhang Xi di sisinya, kata Luo Yu Heng. Ini, haruskah kita menghubungi Sekte Lin Jun? Dengan kemampuan mereka, bukankah mudah untuk mengurus Lin Long? kata Yuan Liang. Dari yang kulihat, Sekte Lin Jun pasti tidak mengetahui hal ini. Begitu kita menghubungi mereka, kemungkinan besar mereka akan mengetahui keberadaan harta karun itu. Jika mereka ikut campur, kita tidak akan punya peluang untuk mengganggu harta karun itu. Jadi, untuk saat ini, jangan membuat mereka waspada. Ayo ambil harta karunnya dulu, kata Luo Yu Heng. Paman Yu Heng, kamu benar. Yuan Liang mengangguk. Yuan Liang, pergilah ke puncak gunung tanpa nama dan lihatlah. Dengan kemampuanmu, tidak ada yang salah, kata Luo Yu Heng saat itu. Baiklah, aku pergi sekarang juga, kata Yuan Liang dengan hormat. Tidak lama kemudian, Lin Long mendengar Yuan Liang berdiri dan berjalan menuju pintu. Hanya ketika suara Yuan Liang benar-benar menghilang, barulah Lin Long berdiri. Lin Long mengenali Yuan Liang. Dia juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Luo. Namanya Luo Yuan Liang, dan bakatnya tidak buruk. Di usia muda, dia sudah mencapai alam prajurit bela diri tingkat sembilan. Dia juga merupakan master bela diri tingkat sembilan lainnya di keluarga Luo selain Luo Yu Heng. Keduanya adalah master bela diri tingkat sembilan. Jika Lin Long bertarung satu lawan dua, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Jadi, dia memilih untuk berdiri setelah Luo Yuan Liang pergi. Lin Long, apapun yang terjadi, aku akan menggali harta karun itu dari tubuhmu, kata Luo Yu Heng sambil mengertakkan gigi di dalam ruangan. Pada saat ini, dia tiba-tiba terkejut, karena pintu yang ditutup Luo Yuan Liang setelah meninggalkan ruangan sebenarnya terbuka dengan sendirinya ketika dia mencarinya. Tidak, bukan itu. Seseorang membukanya. Luo Yu Heng segera mengkonfirmasi hal ini karena dia melihat seseorang muncul di pintu. Ketika dia melihat siapa orang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Lin Long, kamu benar-benar berani masuk ke dalam jebakan. Setelah beberapa saat terkejut, dia dengan gembira menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan tanpa mencarinya. Kamu salah, kata Lin Long acuh tak acuh. Salah, ada apa, Lin Long? Selama kamu menyerahkan harta itu, aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, Luo Yu Heng mencibir. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lin Long berhasil menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya, dia tidak khawatir sama sekali karena dia lebih kuat dari Lin Long. Lin Long tidak lagi mau repot-repot berbicara dengannya. Sebaliknya, dia mengerahkan api spiritual di tubuhnya dan menyerangnya dengan naga gila yang menimbulkan malapetaka. Huh, keterampilan yang tidak berarti, kata Luo Yu Heng dengan nada menghina. Jika kekuatan Lin Long berada di atas alam master bela diri tingkat delapan, mungkin dia akan sedikit takut. Namun, mengapa dia khawatir tidak mampu mengalahkan seseorang yang baru saja memasuki ranah master bela diri. Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini karena dia menemukan bahwa meskipun teknik Lin Long masih merupakan naga pengamuk yang mengamuk keluarga Lin, Ki mendalam yang menyerang sebenarnya membawa jejak api. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin seorang pemula yang baru saja memasuki ranah master bela diri menggunakan keterampilan bela diri yang mengandung api? Pantas saja Luo Yu Heng kaget. Hanya mereka yang mencapai alam martial lord yang bisa mengendalikan kekuatan api. Namun, Lin Long jelas merupakan orang yang baru saja memasuki ranah master bela diri. Luo Yu Heng tidak percaya bahwa kekuatan Lin Long akan melonjak ke ranah martial lord dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Lin Long bahkan belum melampaui kekuatannya. Saat dia terkejut, dia dengan cepat menggunakan keterampilan bela diri pertahanannya sendiri. Dia tidak berani gegabuh karena sebenarnya ada api pada energi mendalam lawannya. Dia bisa meragukan lawannya, tapi dia tidak berani meragukan matanya sendiri. Ketika keterampilan bela diri defensif digunakan, energi yang sangat besar berputar di sekujur tubuhnya. Setelah gelombang panas pada energi mendalam lawannya di isolasi, Luo Yu Heng tidak bisa menahan nafas lega. Dia telah melihat kekuatan seseorang yang mengendalikan kekuatan api. Dia hanya melihatnya sekali, tapi pemandangan itu selamanya terukir di benaknya. Dia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Pada saat itu, seorang martial lord peringkat lima menindas seorang seniman bela diri yang baru saja menjadi martial lord. Namun, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah setelah itu, seniman bela diri yang baru saja menjadi martial lord membunuh martial lord peringkat lima yang berada beberapa level di atasnya. Alasannya adalah karena seniman bela diri yang baru saja menjadi martial lord adalah orang yang mengendalikan kekuatan api. Dia hanya mengendalikan kekuatan api, namun dia mampu mengimbangi perbedaan yang sangat besar. Pada saat itulah Luo Yu Heng menyadari teror seseorang yang mengendalikan kekuatan api. Dia bersumpah kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan memulai pertarungan dengan orang yang mengendalikan kekuatan api. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu. Terlebih lagi, apakah dia adalah orang yang mengendalikan kekuatan api hanya dengan kekuatan seorang master bela diri tahap awal? Setelah itu, Luo Yu Heng memblokir dua serangan lagi dari lawannya. Baru setelah itu hatinya yang gelisah menjadi sedikit tenang. Dia menemukan bahwa serangan lawannya tidak sekuat yang ditunjukkan oleh orang yang mengendalikan kekuatan api. Kita harus tahu bahwa pada saat itu, martial lord peringkat lima itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mungkinkah serangan Linlong bukanlah api sama sekali, melainkan tabir asap? Ketika dia memikirkan hal itu, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Pada saat itu, dia beralih dari bertahan ke menyerang, memaksa lawannya mundur beberapa langkah. Adegan itu membuatnya tertawa terbahak-bahak kegirangan. Haha, Linlong, kamu mati hari ini. Namun, tawanya tiba-tiba berhenti. Dia menemukan bahwa perut bagian bawahnya tampak terbakar. Menundukkan kepalanya untuk melihat, dia menemukan ada bola api yang menyala di pakaiannya. Terlebih lagi, bukan hanya perut bagian bawahnya saja. Ada juga kumpulan api yang muncul dari bagian lain tubuhnya. Sial, apa yang terjadi? Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia ingat bahwa Marsial Lord peringkat lima dari sebelumnya telah terbakar sampai mati oleh api. Namun, bagaimana mungkin Linlong bisa menjawabnya? Sebaliknya, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Bagaimana Luo Yuheng yang kebingungan bisa memblokir serangan Linlong? Setelah beberapa gerakan, dia ditendang ke dinding ruang kerja, menghantamnya. Setelah menendang Luo Yuheng lagi untuk memastikan dia mati, Linlong meninggalkan halaman Luo Yuheng. Pada saat itu, seluruh ruang belajar terbakar karena nyala api Linlong. Keributan dari pertempuran mereka juga membangunkan beberapa orang dari keluarga Luo. Mereka yang menemukan ada yang tidak beres segera berlari menuju tempat api berkobar. Adapun Linlong, dia memulai pembantaian di tengah kekacauan. Semua seniman bela diri keluarga Luo dengan kekuatan di atas peringkat delapan dari ranah prajurit bela diri dibunuh olehnya. Karena Luo Yuheng telah mengirim seniman bela diri terkuat ke puncak gunung tanpa nama, bagaimana mungkin orang-orang yang tertinggal bisa menjadi tandingan Linlong? Terlebih lagi, Linlong telah melancarkan serangan diam-diam dari bayang-bayang. Dengan demikian, seniman bela diri keluarga Luo tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah satu jam, Linlong akhirnya meninggalkan keluarga Luo. Pada saat itu, keluarga Luo sudah menjadi lautan api. Keluarga Luo yang dulunya mulia akhirnya dihancurkan oleh tangan Linlong. Setelah meninggalkan keluarga Luo, Linlong tidak kembali ke keluarga Lin. Sebaliknya, dia bergegas menuju puncak gunung tanpa nama di kota Cubarat. Target berikutnya adalah Luo Yuanliang, yang baru saja bergegas menuju puncak gunung tanpa nama. Sebelumnya, alasan mengapa Linlong bisa dengan mudah membunuh Luo Yuheng adalah karena kecerobohan Luo Yuheng. Pada gerakan pertama, Luo Yuheng tidak melakukan pertahanan tepat waktu. Akibatnya, api Linlong dengan mudah menyerbu pakaian Luo Yuheng. Luo Yuheng sepertinya menggunakan keterampilan bela diri defensif untuk mengisolasi api Linlong. Kenyataannya, dia hanya menekan api Linlong untuk sementara. Seiring waktu berlalu dan Luo Yuheng menjadi rileks, apinya benar-benar mulai menyala. Saat itu, Luo Yuheng tidak lagi punya waktu atau kemampuan untuk menghadapinya. Jika bukan karena itu, Linlong harus mengeluarkan banyak usaha untuk menghadapi Luo Yuheng. Dia bahkan mungkin harus menggunakan teknik rahasia dan kutukan. Namun, ini sudah termasuk dalam perhitungan Linlong. Ini juga alasan mengapa langkah pertamanya adalah memobilisasi api spiritual. Tentu saja, jika api spiritual ini adalah yang terkuat, lain ceritanya. Ini karena api spiritual terkuat akan mampu menangani keterampilan bela diri biasa ini semudah memotong kubis dengan pisau dapur. Ini sepenuhnya dapat menutupi perbedaan tingkat budidaya. Di malam hari, gunung tanpa nama itu sangat sepi. Awalnya, sepertinya tidak banyak orang di sana. Namun, saat sosok Linlong muncul, dua orang langsung mengelilinginya. Keduanya adalah seniman bela diri dari keluarga Luo. Kekuatan mereka tampaknya berada di alam master bela diri level 2 atau 3. Linlong, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Memang benar dugaan Paman Yuheng. Linlong, jika kamu ingin kami melepaskanmu, beritahu kami di mana kamu menyembunyikan hartamu. Saat kedua orang itu muncul, mereka langsung mengobrol. Namun, yang menyambut mereka adalah Tinju Linlong. Haha, Linlong, kamu adalah seorang pemula yang baru saja maju ke alam master bela diri. Beraninya kamu bertarung dengan kami. Apakah kamu lelah hidup? Kedua orang itu langsung tertawa. Namun, tak lama kemudian, salah satu dari mereka tidak bisa tertawa lagi. Ini karena pukulan Linlong secara langsung membuatnya terbang. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah ada nyala api aneh yang membakar luka di tubuhnya. Dia buru-buru menahan rasa sakit dan menggunakan tangannya untuk menghapus api. Namun, dia menyadari bahwa api tersebut tidak dapat dihilangkan sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membakar lebih ganas lagi. Linlong, kamu-kamu adalah penguasa kekuatan api. Orang lain sangat terkejut. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berlari. Namun, dia baru berlari beberapa langkah ketika dia berteriak dan jatuh ke tanah. Di belakangnya, sekumpulan api mulai menyala perlahan. Api rohaninya terlalu kuat. Seniman bela diri dengan tingkat kultivasi yang sama-sama sekali tidak cocok untuk itu. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari belakang. Kedengarannya ada dua orang. Tidak, ada tiga orang. 105. Sebelum Luo Yuan Liang bisa bergegas, Linlong dengan mudah membunuh dua seniman bela diri Realem Martial Master di depannya. Luo Yuan Liang tidak berani mendekati Linlong saat melihat betapa mudahnya Linlong membunuh beberapa orang. Setelah melihat lebih dekat mayat-mayat di tanah, ekspresi Luo Yuan Liang berubah. Linlong, kamu adalah pengendali api. Ya, Linlong mendengus dan perlahan berjalan menuju Luo Yuan Liang. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu bisa mengendalikan api, kamu masih terlalu lemah. Kamu masih bukan tandinganku. Luo Yuan Liang sepertinya telah melakukan penelitian pada pengendali api, jadi dia berhasil menenangkan diri. Sayangnya, Anda salah, kata Linlong dengan tenang. Salah, Luo Yuan Liang menyipitkan matanya. Namun, dia disambut oleh pukulan tiba-tiba Linlong. Naga gila menimbulkan kekacauan. Kekuatan yang berapi api segera menyerang Luo Yuan Liang. Aura panas menyebabkan hati Luo Yuan Liang bergetar, dan dia dengan cepat menggunakan teknik bela dirinya. Boom! Setelah saling bertukar pukulan, Linlong didorong mundur beberapa kaki, sementara Luo Yuan Liang tidak bergerak sama sekali. Hal ini sangat meningkatkan kepercayaan diri Luo Yuan Liang. Memang, tebakanku benar, Linlong, meskipun apimu sangat merusak, kekuatanmu jauh lebih rendah daripada milikku. Mustahil bagimu untuk menyakitiku, jadi. Saat Luo Yuan Liang berbicara, dia tiba-tiba maju ke depan dan menggunakan teknik bela diri yang paling mahir. Terjadi ledakan lagi, dan Linlong terpaksa mundur karena serangannya. Linlong, kamu bukan tandinganku. Akui kekalahan dengan patuh, atau kamu akan mengalami nasib buruk. Luo Yuan Liang tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia malah tertawa sinis. Hah, hah, hah. Di sisi lain, Linlong terengah-engah. Meski tidak terluka, dua serangan lawannya telah menyebabkan darahnya mendidih. Jika ini terus berlanjut, akan sangat merugikannya. Apalagi dia mendengar langkah kaki datang dari dekat. Jelas sekali bahwa keluarga Luo telah tiba di sisi lain. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan pihak lain sangat berhati-hati. Tidak seperti Luo Yuan yang ceroboh. Oleh karena itu, akan sangat sulit menggunakan api rohani untuk menang. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan teknik rahasia. Dengan pemikiran ini, senyuman aneh muncul di wajah Linlong. Pola aneh di lengannya juga menghilang dalam sekejap. Setelah itu, seluruh auranya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Luo Yuan Liang secara alami dapat merasakan perubahan ini. Dia segera menjadi pucat karena ketakutan saat memikirkan sesuatu. Teknik rahasia. Benar, ini teknik rahasia. Jadi kamu mati, kata Linlong dingin. Belum tentu, jawab Luo Yuan Liang. Meskipun teknik rahasia telah meningkatkan kekuatan Linlong, dia tidak berpikir bahwa teknik rahasia dapat menutupi kesenjangan yang begitu besar di antara mereka. Tendangan angin membakar. Linlong tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menggunakan teknik bela diri seperti Gail Kick. Zephyr Kick adalah teknik bela diri dengan sedikit elemen atribut api. Oleh karena itu, kekuatan yang disapu kaki Linlong ke arah Luo Yuan Liang disertai dengan nyala api. Meskipun Luo Yuan Liang tidak percaya Linlong bisa mengalahkannya, dia tidak berani gegabuh. Pasukan mereka bentrok sekali lagi. Kali ini, Luo Yuan Liang mundur beberapa langkah sementara Linlong mundur 3 meter. Jelas bahwa dalam hal kekuatan, meskipun teknik rahasia telah memungkinkan Linlong menutup kesenjangan di antara mereka, masih ada sedikit kesenjangan. Namun, celah ini tidak cukup untuk membuat Luo Yuan Liang tertawa terbahak-bahak. Ini karena dia menyadari bahwa api Linlong menjadi semakin aneh setelah kekuatannya meningkat. Mereka tidak hanya tampaknya memiliki kemampuan untuk melahap kekuatannya, tetapi mereka juga tampaknya mampu menembus pertahanan kekuatannya kapan saja. Setelah saling bertukar pukulan beberapa kali, kekhawatiran Luo Yuan Liang menjadi kenyataan. Ini karena api pada kekuatan serangan Linlong benar-benar melewati kekuatannya dan mendarat di tubuhnya. Luo Yuan Liang langsung panik saat melihat api aneh menyala di pakaiannya. Dia tidak lagi memiliki mood untuk terus melawan Linlong. Sebaliknya, dia dengan cepat mundur beberapa langkah untuk mengatasi api di tubuhnya. Tidak mungkin Linlong memberinya kesempatan. Dia terus menekan tanpa henti seperti belatung yang menempel pada tulang. Setelah beberapa serangan, dia memanfaatkan gangguan Luo Yuan Liang untuk mendaratkan pukulan di dada Luo Yuan Liang. Dengan pukulan yang begitu berat dan kerusakan yang disebabkan oleh api spiritual, bahkan seorang dokter abadi pun tidak akan mampu menyelamatkan Luo Yuan Liang. Saat Luo Yuan Liang berteriak ketakutan dan kesakitan, tiga kultifator yang berlari dari jauh tiba di depan Linlong. Ekspresi mereka berubah drastis ketika mereka melihat Luo Yuan Liang meratap di tanah dengan api aneh menyala di tubuhnya. Metode apa yang digunakan Linlong untuk melukai Luo Yuan Liang begitu parah? Pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Luo Yuan Liang adalah seorang ahli di tingkat ke-9 dari Master Beladiri, namun dia telah dilukai oleh Linlong. Selain itu, ada beberapa petani mati dari keluarga Luo di sekitarnya. Mereka jelas dibunuh oleh Linlong. Linlong telah membunuh begitu banyak orang sendirian, termasuk Luo Yuan Liang, yang terkuat di antara mereka. Bagaimana mereka berani mengambil tindakan ketika melihat situasi ini? Mereka saling memandang sejenak dan bisa melihat ketakutan di mata satu sama lain. Mereka tidak bergerak, tapi Linlong melakukannya. Dengan melompat, dia menerkam orang yang paling dekat dengannya. Ekspresi orang itu berubah drastis dan dia dengan cepat menggunakan teknik bela diri untuk memblokir. Namun, bahkan Luo Yuan Liang tidak dapat menahan serangan Linlong. Bagaimana seorang kultifator biasa dari dunia master bela diri bertahan melawan Linlong, yang telah menggunakan teknik rahasia? Dengan satu gerakan, api Linlong menembus pertahanannya dan membuatnya terbang. Melihat situasi ini, dua orang lainnya tidak berani melawan Linlong lagi. Mereka segera berbalik dan lari. Namun, bagaimana mereka bisa berlari lebih cepat dari Linlong, yang telah menggunakan teknik rahasia? Dengan sangat cepat, Linlong membunuh mereka satu per satu. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi pembudidaya dari keluarga Luo di sekitarnya, Linlong kembali ke keluarga Lin. Ketika dia kembali ke keluarga Lin, langit baru saja mulai cerah. Biasanya, keluarga Lin masih diam saat ini. Namun, saat ini, banyak halaman keluarga Lin sudah menyala. Khususnya, suara banyak orang dapat terdengar dari sisi pemimpin klan Lin Kingshan. Jelas sekali, berita penyerangan terhadap keluarga Luo telah menyebar ke keluarga Lin dalam waktu singkat. Linlong menghindari siapapun yang mungkin melihatnya dan diam-diam kembali ke halaman rumahnya. Setelah dengan hati-hati melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada yang salah, Linlong langsung memasuki kamarnya. Tidak lama kemudian, ada ketukan di pintu, diikuti oleh ketukan Xiaosi. Tuan Muda Linlong, Tuan Muda Linlong. Linlong berpura-pura mengantuk dan membuka pintu. Selain Xiaosi, Zhang Zi juga berada di luar. Itu hebat. Melihat Linlong, Zhang Zi tidak bisa menahan nafas lega. Apa masalahnya? Linlong mengerutkan kening. Keluarga Luo diserang dan semua orang berkuasa di keluarga itu terbunuh. Pemimpin klan khawatir sesuatu akan terjadi pada Tuan Muda, jadi dia secara khusus memerintahkan saya untuk datang dan melihatnya. Kata Zhang Zi. Hem, ada hal seperti itu. Linlong berpura-pura sangat terkejut. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Saya tidak tahu untuk saat ini. Saya hanya tahu bahwa dia adalah ahli kekuatan api yang sangat kuat. Kata Zhang Zi. Seorang ahli kekuatan api. Ya, Zhang Zi menganggup dan kemudian berkata, Karena Tuan Muda baik-baik saja, saya lega. Saya harus kembali dan melapor kepada pemimpin klan. Tuan Muda Linlong, selamat tinggal. Dengan itu, Zhang Zi berbalik dan berjalan keluar pintu. Di tengah jalan, dia berhenti dan kemudian menoleh. Tuan Muda, jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa, Anda harus membunyikan alarm tepat waktu. Pemimpin klan khawatir ahli tersebut akan mengganggu kita. Oke, Linlong mengangguk. Setelah itu, Zhang Zi keluar dari halaman. Linlong berkata kepada Xiao Xi, Xiao Xi, aku belum cukup tidur. Aku ingin terus tidur sebentar. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Ya, Xiao Xi berkata dengan hormat. Setelah memberi perintah, Linlong menutup pintu. Baru saja, dia menggunakan skill rahasia, dan efek samping dari skill rahasia itu segera berlaku. Ia tidak ingin efek sampingnya terlihat oleh orang lain. Kemudian, Linlong mengeluarkan taktik tubuh. Taktik tubuh sebenarnya setara dengan metode budidaya. Perbedaannya adalah metode budidaya biasa mengolah suanki, sedangkan taktik tubuh mengolah tubuh. Itu adalah metode kultivasi yang membuat tubuh semakin kuat. Ketika dikultivasikan secara ekstrim, menggunakan taktik tubuh bahkan bisa membuat tubuh seseorang retak segunung. Dapat dikatakan bahwa seniman bela diri yang mengembangkan taktik tubuh tidak dirugikan dibandingkan dengan seniman bela diri yang mengembangkan suanki. Seniman bela diri yang mengembangkan taktik tubuh bisa disebut penggarap tubuh. Ranah taktik tubuh tidak berbeda dengan ranah seniman bela diri biasa. Itu juga dibagi menjadi sembilan bidang, dan setiap bidang juga dibagi menjadi sembilan lapisan. Namun, dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, penggarap tubuh sangat langka. Dapat dikatakan bahwa mereka bahkan lebih langka daripada alkemis dan runemasters. Di sebagian besar tempat, seniman bela diri seperti penggarap tubuh bahkan tidak dikenal. Misalnya, Chu Shizen adalah salah satunya. Selain jumlah metode budidaya yang menyedihkan, itu juga karena penggarap tubuh terlalu sulit untuk berlatih. Selain perlunya bantuan berbagai obat-obatan, juga diperlukan ketekunan yang kuat. Kalau tidak, rasa sakit dan kesepian bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Dalam kehidupan sebelumnya, Linlong secara alami berhubungan dengan metode budidaya tubuh. Namun metode budidaya yang diperolehnya belum lengkap sehingga menyebabkan ia tidak mampu melatih tubuhnya secara ekstrim. Ini juga mengapa dia tidak mengembangkan taktik tubuh segera setelah kelahirannya kembali. Dengan buku Bodi Tactics ini, segalanya akan berbeda. Dia benar-benar bisa melatih tubuhnya secara ekstrim. Pada saat ini, dia memiliki tujuan lain dalam mengembangkan taktik tubuh ini. Mengolahnya dapat memperlambat dan mengurangi efek samping teknik rahasia. Setelah serius membacanya selama satu jam, Linlong yang yakin bisa mulai mengembangkan taktik tubuh ini, mulai berkultivasi. Pada saat ini, efek samping dari teknik rahasia mulai berpengaruh. Meskipun efek samping dari teknik rahasia tidak akan sekuat setelah memasuki alam master bela diri, itu tetap bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Selanjutnya, Linlong sangat gembira saat mengetahui bahwa mengolah taktik tubuh ini memang dapat memperlambat dan mengurangi efek samping dari teknik rahasia. Tentu saja efek sampingnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, Linlong masih menderita efek sampingnya. Namun, dengan sifat uletnya, dia menahan rasa sakit dan terus mengembangkan taktik tubuh. Dari awal hingga akhir, ia mempertahankan postur meditasi dan tidak jatuh ke tempat tidur karena rasa sakit akibat efek sampingnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika gelombang efek samping teknik rahasia telah berlalu, aura dalam tubuh Linlong yang terus-menerus kacau akhirnya menjadi tenang. Setelah mengedarkan bodi taktik beberapa kali untuk mengendalikan aura di tubuhnya, Linlong akhirnya membuka matanya. Apa yang membuatnya merasa puas adalah setelah jangka waktu ini, dia sebenarnya telah membuat sedikit kemajuan dalam teknik tubuh ini. Tentu saja kemajuan ini sangat kecil. Jika ia ingin menjadi seorang penggarap tubuh yang kuat, ia harus terus-menerus dan gigi berkultivasi. Tidak ada yang bisa dicapai dalam sekali jalan, terutama taktik tubuh yang baru saja dia mulai. Setelah memejamkan mata dan beristirahat selama satu jam, Linlong keluar dari kamarnya. Di luar kamar, Xiao Xi sepertinya sudah menunggu lama. Xiao Xi, ada apa? Linlong bertanya. Tuan Muda Linlong, Patriark berkata bahwa ketika Anda bangun, Anda harus pergi ke ruang kerjanya, kata Xiao Xi. Yah, aku mengerti. Linlong mengangguk. 106. Di ruang kerja Lin Qingxian, Linlong mendengarkannya dengan penuh perhatian. Lama sekali, tadi malam, keluarga Luo dibantai oleh individu yang kuat. Semua pejuang yang kuat terbunuh, kata Lin Qingxian dengan sungguh-sungguh. Saya mendengarnya dari Zhang Xi, Linlong mengangguk. Linlong tidak bisa memberitahu mereka tentang hal ini. Dia tidak hanya bisa melindungi dirinya sendiri, tapi dia juga bisa melindungi keluarganya. Kalau tidak, dia akan meminta Zhang Xi untuk mengikutinya tadi malam. Mengenai masalah ini, semua penduduk kota percaya bahwa klan Luo pantas dihukum. Namun, mereka semua mengkhawatirkan satu hal, yaitu apakah sang ahli akan menimbulkan masalah bagi klan lain atau tidak. Mata Lin Qingxian menunjukkan sedikit kekhawatiran. Jelas sekali dia juga khawatir. Lagipula, seorang ahli yang bisa mengendalikan kekuatan api bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani dengan mudah. Lama sekali, mungkinkah orang kuat itu mengincar harta karun di reruntuhan. Ekspresi Lin Qingxian menjadi lebih khawatir. Menurutnya, jika individu yang berkuasa benar-benar memiliki niat seperti itu, keluarga Lin pasti akan menjadi pihak pertama yang menanggung beban terbesarnya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir ketika memikirkan keadaan tragis yang dialami keluarga Luo? Yah, menurutku kakek tidak perlu khawatir. Jika dia benar-benar mengincar harta karun di reruntuhan, aku khawatir orang kuat itu akan datang ke keluarga Lin tadi malam. Dia tidak akan pergi ke sana. Keluarga Luo sama sekali. Dia kemungkinan besar adalah musuh keluarga Luo. Dia berpikir bahwa ketidakhadiran Luo Xiong adalah kesempatannya untuk membalas dendam, kata Lin Long. Itu benar, tapi lebih baik aman daripada menyesal, desah Lin Qingxian. Lin Long benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Lagipula, dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia adalah kekuatan api. Lama, apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh di reruntuhan? Lin Shanshan bertanya lagi. Tidak, Lin Long menggelengkan kepalanya. Jika ada yang tidak beres, segera bunyikan alarm. Selain itu, sebaiknya jangan keluar untuk saat ini, perintah Lin Qingxian. Ya, kakek, Lin Long mengangguk. Setelah kembali ke halaman rumahnya, Lin Long tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Dia menyadari bahwa ada banyak orang kuat yang berpatroli di sekitar halaman rumahnya. Jelas sekali kakeknya, Lin Qingxian, khawatir. Lin Long hanya bisa mundur ke halaman rumahnya. Untungnya, dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa akhir-akhir ini. Yah, bahkan jika dia harus keluar, dia bisa meminta Zhang Xi untuk menjalankan tugas untuknya. Adapun Zhang Xi, dia berkata ada sesuatu yang harus dia lakukan, jadi dia sudah meninggalkan kota Cuxi. Karena dia sudah berurusan dengan keluarga Luo, tidak ada yang bisa mengancamnya, jadi dia tidak meminta mereka untuk tinggal. Setelah kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan buku, Taktik Tubuh, lagi. Hari ini, dia hanya membaca sebagian kecil dari dua jam pertama. Jika dia ingin memahami buku, Taktik Tubuh, ini secara menyeluruh, dia perlu menghabiskan banyak waktu. Lin Long menghabiskan dua hari penuh mencari. Pada sore hari ketiga, senyuman gembira muncul di wajah Lin Long saat dia duduk di kamarnya. Ini karena dia telah menemukan sesuatu yang berbeda tentang, Taktik Tubuh, ini dibandingkan dengan kebanyakan teknik kultifator tubuh lainnya. Teknik tubuh ini dapat dikembangkan bersama dengan api spiritual. Di antaranya, api spiritual setara dengan alat bantu, namun alat bantu ini tidak boleh diremehkan. Hal ini karena tidak hanya dapat membuat tubuh seorang penggarap tubuh menjadi lebih kuat dan tangguh, namun juga dapat memberikan bentuk nyala api yang khusus pada tubuh seorang penggarap tubuh. Ini adalah keadaan yang diimpikan oleh setiap pengolah tubuh. Ketika dikultifasikan secara ekstrim, seseorang bahkan bisa mendekati keadaan keabadian. Dalam kehidupan sebelumnya, alasan mengapa Lin Long dikenal sebagai Kaisar Abadi Wu adalah karena tubuhnya sangat kuat sebagai seorang kultifator tubuh. Tidak peduli seberapa besar kerusakan yang dideritanya, dia akan dapat pulih. Namun, gelar Kaisar Abadi Wu masih berlebihan karena di kehidupan sebelumnya, mustahil baginya untuk mencapai level itu. Namun, jika dia mengolah buku, taktik tubuh, ini dengan api spiritual, dia akan mampu mendekati atau bahkan mencapai level itu. Tentu saja, meski terlihat indah, namun sangat sulit untuk dibudidayakan. Hal ini karena, selain proses kultifasi yang sangat sulit, seseorang harus terus mencari api spiritual agar dapat mencapai tingkat tersebut sepenuhnya. Setiap kenaikan level membutuhkan api spiritual baru sebagai fondasinya. Kalau tidak, tidak ada cara untuk meningkatkan level seseorang. Level ini tidak hanya mengacu pada level kultifator tubuh, tetapi juga level energi surgawi. Ini karena jika seseorang memilih untuk berkultifasi dengan cara ini, dua metode kultifasi yang berbeda akan terikat sepenuhnya. Berkultifasi atau tidak berkultifasi? Untuk sesaat, Linlong berada dalam dilema. Jika dia tidak berkultifasi, dia masih bisa menjadi pembangkit tenaga listrik terkemuka, tetapi jika dia berkultifasi, dia akan menjadi lebih kuat. Namun, api spiritual terlalu sulit ditemukan. Selain itu, pembangkit tenaga listrik di seluruh benua Mutian sedang mencari api spiritual. Bahkan jika mereka menemukan api spiritual, mereka pasti harus melalui pertempuran besar untuk mendapatkannya. Sama seperti di kehidupan sebelumnya ketika dia pergi mencari, dan Tian Rekot, ada kemungkinan mati kapan saja. Bisa dikatakan jika memilih jalur ini, proses kultifasinya akan semakin sulit. Linlong sedikit tergoda untuk menyerah, tetapi ketika dia memikirkan keadaan keabadian, dia sedikit enggan untuk menyerah. Bagaimanapun, itu bukan hanya level pembangkit tenaga listrik terkemuka, tetapi juga mewakili keabadian. Keabadian adalah impian semua pembangkit tenaga listrik. Namun, di kehidupan sebelumnya, Linlong belum pernah mendengar kemungkinan seperti itu. Namun sekarang, taktik tubuh ini memungkinkan dia untuk melihat kemungkinan seperti itu. Berkultivasi, saya akan segera mengolah taktik tubuh ini. Linlong dengan cepat mengambil keputusan. Meskipun jalan ini penuh dengan kesulitan, demi menjadi kuat, demi keabadian, dia sudah berhati-hati. Setelah mengambil keputusan, Linlong segera mulai mengembangkan taktik tubuh sesuai dengan metode kultivasi ini. Jenis budidaya ini secara alami membutuhkan penggunaan api spiritual. Selanjutnya, saat ia berkultivasi, aura api spiritual di tubuhnya juga mulai beredar melalui meridian di tubuhnya. Sirkulasi semacam ini memungkinkan aura api spiritual perlahan berintegrasi ke seluruh tubuh Linlong. Setiap hari setelah itu, selain mengolah taktik tubuh, Linlong juga mengolah rekaman dan Tian. Tentu saja, ia juga perlu membiasakan diri dengan teknik bela diri. Hari-hari berlalu dengan tenang saat Linlong menyebukkan diri dengan kultivasinya. Selama periode waktu ini, ketakutan masyarakat kota Cu Barat terhadap kekuatan api perlahan menghilang. Ini karena selain hari ketika pembangkit tenaga listrik membantai keluarga Luo, dia tidak pernah muncul lagi. Tentu saja, kepala keluarga Lin, Lin Kingshan, juga menghela nafas lega. Ini berarti pembangkit tenaga listrik tidak datang untuk mengambil harta karun di reruntuhan. Suatu hari setelah sebulan, setiap rumah tangga di kota Cu Barat menerima kabar baik. Linlong dari keluarga Lin akan menikahi dua saudara perempuan keluarga Su, Su Ran Ran dan Su King Ching, dalam lima hari. Berita semacam ini segera menimbulkan keributan di kalangan masyarakat kota Cu Barat. Mereka awalnya berpikir bahwa Su Tian Hua yang keras kepala akan menolak apa yang disebut pengejaran Su Ran Ran oleh Linlong. Mereka tidak menyangka Su Tian Hua pada akhirnya akan berkompromi dengan keluarga Lin dan menundukkan kepalanya ke Linlong. Mengenai masalah ini, masyarakat kota Cu Barat memiliki pendapat berbeda. Beberapa orang mengatakan bahwa Su Tian Hua telah kehilangan tulang punggungnya, beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah tren umum, dan beberapa orang mengatakan bahwa inilah alasan mengapa Fang Fei yang menjadi makcomblang. Namun, tidak peduli apa, itu tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa Linlong sangat kuat. Menurut perkembangan ini, Linlong pasti akan menjadi orang nomor satu di kota Barat Cu di masa depan, dan keluarga Lin juga akan bangkit seiring dengan arus. Linlong sepertinya menjadi orang terakhir yang mengetahui berita ini. Siang hari itu, Xiao Dai meletakkan sepiring makanan di atas meja di kamar Linlong dan pergi dengan mulut cemberut. Melihat Xiao Dai jelas-jelas merajuk, Linlong tentu saja merasa sedikit aneh. Dia segera berseru, Xiao Dai, siapa yang memprovokasimu? Tidak ada yang memprovokasi saya. Saya sangat bahagia. Xiao Dai menoleh dan berkata, Oh, lalu siapa yang cemberut begitu tinggi? Linlong sedikit geli. Saya senang karena Tuan Muda saya akan menikah. Meski dia bilang dia bahagia, Xiao Dai tidak terlihat bahagia. Pernikahan, Linlong tiba-tiba terkejut dengan dua kata ini. Ya, dan akan ada lebih dari satu pengantin. Tuan Muda ku sungguh beruntung, kata Xiao Dai tidak sabar. Mungkinkah bibir Linlong melengkung? Karena ada dua, saudara perempuan Su Qingqing, Su Ran Ran, pasti juga membawa satu. Ini adalah hal yang bagus. Dia awalnya mengira Sutian Hua akan tetap keras kepala, tetapi dia tidak menyangka dia akan sadar begitu cepat. Setelah memikirkannya, Linlong dengan cepat mengerti. Ini adalah hasil dari kekuatan. Belum lagi kekuatan keluarga Lin, dengan kekuatannya, dia pasti akan menjadi orang nomor satu di kota Cubarat di masa depan. Jika Sutian Hua adalah orang yang pintar, dia akan menjilatnya sekarang. Akan terlambat untuk menyesal ketika Linlong menjadi lebih kuat. Ini kabar baik, Xiao Dai, tapi kamu sepertinya tidak senang. Kata Linlong. Tidak, Xiao Dai menyangkalnya, tapi matanya tiba-tiba memerah. Gadis bodoh, meskipun kamu menikah, Tuan Muda tidak akan meninggalkanmu. Linlong mau tidak mau mencubit wajah kecilnya. Tapi, Xiao Dai sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Tapi apa, Tuan Muda akan menikahimu di masa depan. Linlong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benar-benar, mendengar ini, Xiao Dai langsung berseri-seri kegirangan, tampak seperti bunga pir di tengah hujan. Tentu saja, Tuan Muda bukanlah seseorang yang menarik kembali kata-katanya. Ya, Tuan Muda, saya ingat. Saya masih punya sup ayam. Saya harus pergi melihatnya. Dengan itu, Xiao Dai kabur. Gadis ini juga tahu bagaimana menjadi pemalu. Melihat Xiao Dai seperti ini, Linlong tersenyum. Setelah mengisi perutnya, Linlong pergi ke ruang kerja kakeknya. Bagaimanapun, dia harus mengkonfirmasi berita tersebut dengan Lin Kingshan. Sepanjang perjalanan, Linlong melihat keluarga Lin dihiasi dengan lampion dan pita. Tidak ada festival akhir-akhir ini, jadi terlihat jelas bahwa mereka sedang mempersiapkan pernikahannya. Setelah tiba di ruang kerja Lin Kingshan, Lin Kingshan membenarkan bahwa memang ada hal seperti itu. Di saat yang sama, dia meminta Linlong membuat beberapa persiapan. Hari pernikahan akan berlangsung lima hari lagi. Lima hari kemudian, saat Linlong mengingat hari-hari indah di reruntuhan itu, senyuman tanpa sadar muncul di wajahnya. Meskipun dia sudah mendapatkan tubuh suranran, Linlong hanya bisa memilikinya sepenuhnya setelah pernikahan. 107. Lima hari kemudian, pernikahan dilangsungkan sesuai jadwal. Pada hari ini, semua anggota keluarga besar yang diundang di kota Cu Si menghadiri pernikahan tersebut. Meskipun beberapa keluarga memiliki sedikit konflik dengan keluarga Lin, keluarga Lin sekarang berkuasa, jadi bagaimana mungkin mereka tidak datang? Selama kurun waktu ini, akibat menurunnya keluarga Luo, aset keluarga Luo telah dilahap oleh keluarga lain. Di antara mereka, keluarga Lin telah memperoleh manfaat paling banyak, sehingga mereka sedikit menjadi keluarga nomor satu di kota Cu Si. Selain aliansi pernikahan antara keluarga Lin dan keluarga Su, kekuatan kedua keluarga telah sepenuhnya menekan keluarga lainnya. Selain itu, keluarga Fang dan keluarga kuat lainnya juga mengikuti jejak keluarga Lin. Jadi, keluarga mana lagi yang berani memprovokasi keluarga Lin? Untuk pernikahan ini, bahkan penguasa kota Blackwin secara khusus mengirim seseorang untuk memberi selamat padanya. Adapun Zhou Mingzi, putra jenderal kota Angin Hitam, yang pergi tanpa beban hari itu, dia juga mengirim seseorang dengan surat ucapan selamat. Surat itu sangat sopan dan memperlakukan Lin Long sebagai teman baik. Tidak disebutkan bahwa Su Ran Ran pernah menjadi tunangannya. Tentu saja, tidak ada kekurangan minuman di pesta pernikahan. Namun, Lin Long tidak pandai dalam hal ini. Setelah beberapa salam sopan dengan beberapa tamu penting, dia meninggalkan kiosnya kepada seluruh keluarga. Malam adalah malam terpenting dalam pernikahan. Su Ran Ran dan Su Qingqing berada di kamar masing-masing. Menurut akal sehat, Lin Long pertama-tama akan tinggal di kamar Su Ran Ran selama beberapa waktu sebelum pergi ke kamar Su Qingqing. Oleh karena itu, dia memasuki kamar Su Ran Ran terlebih dahulu. Dia sudah membentuk pemahaman diam-diam dengan Su Ran Ran. Setelah beberapa saat hangat, mereka memasuki topik utama. Setelah lama tidak bertemu, Su Ran Ran sepertinya haus akan Lin Long. Hanya ketika dia benar-benar kelelahan barulah dia melepaskan Lin Long. Setelah itu, melihat tubuh kuat Lin Long, Su Ran Ran tersipu dan berkata dengan malu-malu, Suamiku, haruskah aku? Lin Long mengerti maksudnya. Dia tertawa dan berkata, Ran Ran, kamu memiliki tubuh Lin Long, jadi wajar jika kamu bereaksi seperti itu. Tubuh Lin Long berbeda dari orang biasa. Bahkan jika kamu kedinginan pada awalnya, kamu akan menjadi kebalikannya setelah kejadian di dunia. Anda akan menjadi sangat bersemangat. Apakah begitu? Su Ran Ran sedikit penasaran. Kemudian, dia mengertakan gigi dan berkata, kalau begitu aku masih ingin. Lin Long. Jika suami tidak. Sebelum Su Ran Ran menyelesaikan kalimatnya, Lin Long melemparkannya ke tempat tidur dan bercinta lagi dengannya. Setelah ini, Su Ran Ran tiba-tiba memikirkan sesuatu dan merasa sedikit bersalah dan mencelah diri sendiri. Suamiku, sepertinya aku sudah melupakan King King. Aku sudah lama menginginkan suami, bagaimana suami akan menjelaskan hal ini pada King King. Ran Ran, jangan khawatir tentang itu. Suamimu berbeda dari pria lain, kata Lin Long. Berbeda. Ran Ran, apakah kamu ingat teknik tubuh? Lin Long bertanya. Aku ingat. Dalam hal ini, teknik tubuh dapat meningkatkan fungsi ini, kata Lin Long. Seni tubuh berspesialisasi dalam mengolah tubuh, sehingga secara alami dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam aspek ini. Bisa dibilang sangat wajar jika Lin Long berhubungan S3 kilodetik dengan 10 wanita di malam hari. Begitu, kata Su Ran Ran gembira. Suamiku, pergilah dan jagalah King King. Gadisnya itu, meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak mau, dia merindukanmu di dalam hatinya. Lalu, Su Ran Ran mendorong Lin Long keluar. Meskipun dia tidak tega jika Lin Long pergi pada malam pernikahan mereka, Su King Ching tetaplah adik perempuannya. Dia tidak bisa memonopoli dia untuk satu malam. Mem, baiklah. Aku akan segera kembali, suamiku. Lin Long meninggalkan kamar Su Ran Ran dan pergi ke kamar Su King King. Sejujurnya, Lin Long sangat ingin berbagi ranjang dengan kedua saudara perempuannya. Namun, Su Ran Ran jelas merupakan wanita yang lebih tradisional, jadi hal seperti itu tidak akan berhasil. Su King King persis seperti yang dikatakan Su Ran Ran. Pada awalnya, dia tampak tidak mau ketika Lin Long ingin melanggarnya. Namun, ketika keduanya benar-benar terbuka satu sama lain, kegilaan Su King Ching benar-benar melampaui kakak perempuannya, Su Ran Ran. Tentu saja, Lin Long tidak akan terlibat dalam masalah antara pria dan wanita. Pandangan dan tindakannya pantas. Selama dia bisa memuaskan wanita yang dia cintai sekaligus memuaskan dirinya sendiri, itu tidak masalah. Jika dia adalah seseorang yang memanjakan wanita, dia tidak akan bisa menjadi kaisar Wu dalam kondisi seperti itu di kehidupan sebelumnya. Saat dia melakukannya, wajah Lin Long tiba-tiba berseri-seri karena gembira. Dia menemukan bahwa Su King Ching juga memiliki tubuh yang indah. Namun, dibandingkan dengan Su Ran Ran, tidak hanya tidak terlihat jelas, tetapi juga tersembunyi. Fisik seperti ini tidak terlihat di permukaan sama sekali. Jika bukan karena tubuh Lin Long yang tidak biasa dan fakta bahwa dia mengembangkan teknik tubuh, dia tidak akan bisa menemukan ini. Dengan kata lain, jika bukan karena Lin Long, sangat sedikit orang yang akan menemukan keunikan tubuh Su King Ching. Kemungkinan besar suami Su King Ching di kehidupan sebelumnya bahkan tidak mengetahuinya. Adapun Su King Ching, dia secara alami tidak dapat menemukan dan mengembangkannya sendiri. Ini seperti pai daging yang jatuh dari langit. Bajingan, apa yang kamu tertawakan? Su King bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, sebelum Lin Long bisa menjawab, dia tiba-tiba menggigit bahunya. Meskipun dia tidak menggunakan energi mistisnya, rasa sakitnya tetap membuat Lin Long menghirup udara dingin. Gadis ini benar-benar tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Kita akan bicara setelah aku selesai menghukumu. Lin Long segera mulai menyerang Su King Ching dengan ekspresi garang. Dia hanya berhenti ketika Su King Ching tidak tahan lagi. Cepat beritahu aku, apa yang baru saja kamu pikirkan? Su King Ching melingkarkan lengannya di bahu Lin Long dan bertanya. Pernahkah kamu mendengar tentang tubuh indah? Lin Long bertanya. Tubuh indah? Su King Ching tampak bingung. Jelas sekali Su Ran Ran tidak memberitahunya tentang hal itu. Lin Long segera menjelaskan. Su King Ching dengan bersemangat berteriak, apakah ini tubuh yang indah? Pantas saja aku merasakan arus hangat mengalir di sekujur tubuhku. Selain itu, secara samar-samar aku merasakan bahwa meridianku telah mengalami perubahan besar. Awalnya aku mengira itu hanya halusinasi bawah sadar. Siapa yang akan melakukannya? Mengira itu nyata, Su King Ching berteriak dengan penuh semangat. Tubuh indah dapat menyatu dengan orang yang dicintainya dan meningkatkan kekuatannya pada saat yang bersamaan. Apakah ada yang lebih menarik dari ini? Sejujurnya, Lin Long tidak memiliki pemahaman mendalam tentang tubuh indah, jadi dia tidak menyangka kedua saudara perempuan itu memiliki tubuh indah. Berdasarkan kemungkinan Lin Long Pisik, sangat jarang bagi kedua saudara perempuan untuk memiliki Lin Long Pisik yang muncul dalam seribu, atau bahkan sepuluh ribu tahun. Namun, dia benar-benar mengalaminya. Apa yang harus saya perhatikan tentang tubuh indah? Su King bertanya. Kamu harus bertanya pada adikmu kapan kamu punya waktu luang, jawab Lin Long. Mengapa kita tidak bertanya padanya sekarang? Su King Ching mengangkat kepalanya dan mengedipkan matanya yang besar. Sekarang, saya takut. Huff, apa yang kamu takutkan? Ikuti saja aku. Su King Ching tidak lagi mempedulikan Lin Long saat dia berbicara, dan mulai mengenakan pakaiannya. Tak berdaya, Lin Long hanya bisa mengikutinya. 108. Meskipun kekuatan spiritual Lin Long cukup kuat untuk merasakan bahwa tidak ada seorangpun yang memperhatikannya, dia tidak menghentikan tindakan bawah sadar Su King Ching. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di kamar Su Ran Ran. Setelah mengetuk pintu, Su Ran Ran segera membukanya. Melihat mereka berdua muncul di hadapannya, Su Ran Ran tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, Su King Ching sudah memasuki ruangan. Lin Long merentangkan tangannya dan mengikuti mereka masuk. Setelah menutup pintu, Su Ran Ran akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia segera memasang wajah tegas dan menatap Su King Ching. King Ching, kenapa kamu membawa suamiku ke sini? Kakak, aku takut kamu akan kesepian. Su King Ching menarik tangan Su Ran Ran dan berpura-pura menyedihkan. Tidak, kamu harus kembali ke kamarmu. Bagaimana jika seseorang melihatmu menyelinap masuk? Su Ran Ran masih memasang wajah tegas. Kakak yang baik, jangan seperti ini. Su King Ching terus bertingkah genit. Tidak, Su Ran Ran menolak untuk mundur. Su King Ching tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kakak perempuannya, jadi dia hanya duduk di bangku dan berkata, kakak perempuan, kita tidak bisa kembali sekarang. Petugas patroli di luar kebetulan berganti sif, jadi kita bisa datang ke sana. Titik, jika kita kembali sekarang, kita pasti akan ditemukan oleh mereka. Karena ada banyak tamu malam ini, Lin King Shen telah mengatur agar banyak orang berpatroli di area tersebut untuk mencegah kecelakaan. Ini, apa yang harus kita lakukan? Su Ran Ran mengira itu benar dan segera menjadi cemas. Sederhana sekali. Kakak, tidurlah. Aku lelah sepanjang hari. Aku tidak bisa tidak tidur sekarang. Su King Ching tidak menunggu keberatan Su Ran Ran dan langsung berbaring di tempat tidur Su Ran Ran. Tentu saja, dia tidak berniat menempati seluruh tempat tidur. Sebaliknya, dia berbaring di tempat tidur. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Su Ran Ran sejenak bingung. Tidur dulu. Penjaga patroli mungkin akan bersantai besok pagi. Kalau begitu, belum terlambat untuk melepaskan King King. Lin Long tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa Su King Ching berbohong, dia tidak bisa mengungkapnya saat ini. Kalau begitu, kita hanya bisa melakukan itu. Su Ran Ran menghela nafas tanpa daya. Dia tidak bisa memikirkan cara lain. Karena hanya ada satu tempat tidur di dalam dan tidak ada tempat lain untuk berbaring, Su Ran Ran hanya bisa membiarkan Lin Long berbaring di tempat tidur bersama saudara perempuannya. Tempat tidurnya tidak besar dan hampir tidak bisa memuat mereka bertiga. Lin Long sedang tidur di tengah, jadi pada dasarnya dia melakukan banyak kontak fisik dengan saudara perempuannya setelah berbaring. Sebagai kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, Lin Long secara alami memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan emosinya. Oleh karena itu, bahkan ketika dia berbaring di antara dua wanita, hati Lin Long tetap seperti air. Selain itu, dia sudah lama terombang ambing. Meski tubuhnya lebih kuat dari orang normal, dia masih merasa sedikit lelah. Karena itu, setelah berbaring, dia segera tertidur. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia merasakan seseorang menyentuh tubuhnya saat dia dalam keadaan linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya, dan hanya ketika dia menoleh barulah dia menyadari bahwa itu adalah ulah Su King Ching. Di bawah godaan Su King Ching, tubuh Lin Long tidak dapat menahannya meskipun hatinya sekeras batu besar. Gadis ini, seru Lin Long dalam hatinya. Saat ini, dia benar-benar tidak tahan lagi. Jika Suran Ran tidak ada di sisinya, dia pasti akan. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia akhirnya menahan keinginannya. Siapa yang tahu Su King Ching akan melakukannya lagi? Melihat wajah mungilnya, Lin Long melihat senyum licik di wajahnya. Seolah merasakan reaksi Lin Long, Su King Ching membalikkan badan dan menindihnya. Batuk, batuk, batuk. Lin Long benar-benar tidak tahan lagi. Persis seperti itu, badai dahsyat datang. Segera, Lin Long menyadari bahwa Su Ran Ran tidak tidur sama sekali. Pasalnya, saat mereka melakukan sesuatu, bulu mata panjang Su Ran Ran akan berkibar dari waktu ke waktu. Kemudian, Su King Ching bahkan mulai berteriak. Saat ini, Su Ran Ran akhirnya tidak tahan lagi. Dia menatap adik perempuannya dengan marah. Namun, Su King Ching tidak hanya menyadarinya, dia bahkan menarik Su Ran Ran. Pada akhirnya, pertempuran besar pun terjadi. Setelah itu, Su Ran Ran memelintir telinga Su King Ching dan berkata, kamu gadis kecil, kakak perempuan tidak akan membantumu lagi. Kakak perempuan, kakak perempuan yang baik, King King tidak akan berani melakukannya lagi, Su King memohon. Ketika Su Ran Ran melepaskannya, Su King Ching bertanya, kakak, bisakah kamu ceritakan tentang tubuh indahmu? Mendengar ini, Su Ran Ran hanya bisa menatap Lin Long dengan heran. Lin Long pernah memberitahunya untuk tidak memberitahu siapapun tentang tubuh indah itu, jika tidak, hal itu akan membawa bencana fatal. Lin Long hanya bisa berkata tanpa daya, King Ching juga memiliki tubuh yang indah. King Ching juga memiliki tubuh yang indah. Su Ran Ran memandang Su King Ching dengan kaget. Dia tidak menyangka Su King Ching juga memiliki tubuh yang indah. Kakak, itu benar, aku baru saja memperhatikan perubahan pada tubuhku, kata Su King Ching dengan serius. Itu hebat, Su Ran Ran segera terhibur. Omong-omong, jika dia adalah satu-satunya yang memiliki tubuh indah, itu akan sedikit sepi. Tetapi jika adik perempuannya juga memiliki tubuh yang indah, maka ceritanya akan sangat berbeda. Setelah itu, Su Ran Ran dan Su King Ching mulai bertukar pengalaman mereka dengan tubuh indah. Adapun Lin Long, dia langsung tertidur. Saat dia bangun, hari sudah fajar. Di depannya, ada sosok cantik yang sedang sibuk melakukan sesuatu. Itu adalah Su Ran Ran. Adapun orang di sampingnya, tidak ada lagi orang yang menghangatkannya. Su King Ching pasti sudah kembali ke kamarnya sebelum fajar. Ketika dia melihat Lin Long sudah bangun, Su Ran Ran tersenyum dan berkata dengan lembut, Suamiku, kamu sudah bangun. Mehaem. Para pelayan bilang mereka akan mengirimkan makanan nanti, kata Su Ran Ran. Ketika dia melihat Su Ran Ran hanya mengenakan kerudung tipis, tubuhnya yang sangat indah terlihat di hadapannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik Su Ran Ran dan berkata, sebelum sarapan, suami ini akan memakanmu terlebih dahulu. Tidak, Su Ran Ran berteriak dengan suara rendah. Namun, bagaimana Lin Long bisa melepaskannya? Setelah beberapa saat, Su Ran Ran segera menyerah melawan dan mulai melayani Lin Long. Setelah beberapa kali menggoda, mereka berdua kembali mengenakan pakaian mereka. Setelah menghabiskan lima hari seperti ini, Lin Long akhirnya kembali ke kehidupan sebelumnya. Meskipun Su Ran Ran dan Su King Ching sama-sama memiliki tubuh yang indah, tidak baik jika tubuh mereka terlalu memanjakannya. Tentu saja, dia tidak mengatakan bahwa dia berpantang. Dia menjadi lebih terkendali. Selanjutnya, Lin Long memusatkan perhatiannya pada teknik tubuh. Tentu saja, dia tidak akan mengabaikan aspek lainnya. 109. Tanpa disadari, tiga bulan telah berlalu. Saat ini, daerah di mana kota Cusi berada juga telah memasuki musim dingin. Orang awam pasti memakai pakaian tebal saat ini. Namun, sebagai seorang seniman bela diri, Lin Long secara alami tidak perlu memakai terlalu banyak pakaian. Kemeja tipis sudah cukup untuk memuaskannya. Pada siang hari, Lin Long, yang sedang berkultivasi, membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya meninggalkan kota Cusi. Selama periode kerja keras ini, kekuatan Lin Long telah meningkat ke alam master bela diri tingkat keempat. Jika penduduk kota Cusi tahu tentang kecepatan kultivasi yang begitu cepat, mereka pasti akan terkejut. Namun, Lin Long tidak terlalu mencolok. Sedangkan untuk pengembangan tubuh, dia juga telah mencapai tahap awal dari alam master bela diri. Alasan mengapa budidayanya begitu cepat adalah karena api spiritual. Kedua, itu karena meridian kembar Lin Long dan tubuh indah Su Ran Ran dan Su King Ching. Ketiga, karena Lin Long mahir dalam memurnikan berbagai ramuan yang cocok untuk budidaya tubuh. Keempat, karena metode budidaya teknik tubuh telah mengikatnya dengan alam budidaya kisurgawi. Oleh karena itu, ia mendapat manfaat dari cahaya alam sebelumnya. Di bawah kombinasi berbagai kondisi, kecepatan pengembangan teknik tubuh secara alami meningkat pesat. Alasan mengapa dia ingin meninggalkan kota Cusi adalah karena Lin Long ingin menemukan beberapa bahan berharga untuk mengembalikan api spiritual di tubuhnya ke kondisi terkuatnya. Hanya dengan begitu dia bisa mengeluarkan efek terbesar dari api spiritual, dan teknik tubuhnya juga akan mampu mengeluarkan potensi terbesarnya. Selain itu, ia juga harus mencari api spiritual untuk mempersiapkan langkah kemajuan selanjutnya. Jika dia tidak mempersiapkan diri dengan baik, dia akan menjadi sangat pasif ketika saatnya tiba. Lagi pula, tidak mudah mendapatkan api rohani. Perlu diketahui bahwa dalam kehidupan sebelumnya, meskipun ia adalah seorang kaisar bela diri, ia hanya berhasil memperoleh api spiritual setelah melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai dan mengalami kesulitan yang tak terhitung. Keluarga Luo telah dibubarkan dan orang-orang yang tersisa tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Ini juga alasan mengapa Lin Long bisa pergi dengan tenang. Selama periode waktu ini, Lin Long bukannya tidak siap. Dia telah meminta Su Ran Ran untuk mengajarkan teknik campuran surga dao kepada Su Qing Qing sehingga kedua saudara perempuan itu dapat berkultivasi bersama. Adapun kakeknya, Lin Qing Shan, Lin Long secara khusus memberinya beberapa petunjuk yang sangat bermanfaat baginya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak jauh dari kemajuan ke level berikutnya. Adapun Zhang Zi, Lin Long telah menyembuhkan racunnya. Namun, yang mengejutkannya, Zhang Zi tidak pergi. Sebaliknya, dia bersumpah untuk selamanya setia kepada keluarga Lin. Namun, untuk berjaga-jaga, Lin Long masih meninggalkan rencana cadangan dan memberitahu Su Ran Ran tentang hal itu. Begitu Zhang Zi bertingkah aneh, Su Ran Ran akan bisa menghukumnya. Keesokan harinya, Lin Long, yang telah mempersiapkan segalanya, meninggalkan kota Cuxi. Sebelum dia pergi, Su Ran Ran dan yang lainnya secara alami enggan berpisah dengannya. Kupu-kupu kecil bahkan memeluk pahanya dan menangis, memintanya untuk membawanya bersamanya. Sejak dia masih muda, Xiao Dai tidak pernah meninggalkan sisinya. Sekarang dia tiba-tiba terpisah darinya, orang bisa membayangkan rasa sakit di hatinya. Namun, semua hal baik harus diakhiri. Tentu saja kepergian Lin Long tidak bersifat permanen. Dia akan kembali suatu hari nanti. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Long menahan rasa sakit dan meninggalkan orang yang dicintainya. Bagaimanapun, Lin Long adalah kaisar bela diri di kehidupan sebelumnya. Sekarang setelah dia terlahir kembali, dia bahkan lebih gigih. Jadi, setelah meninggalkan Cu Si Zen, dia secara alami melepaskan perasaan seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah kaisar Wu di kehidupan sebelumnya. Sekarang setelah dia terlahir kembali, dia bahkan lebih gigih. Oleh karena itu, setelah meninggalkan kota Cu Si, dia secara alami melepaskan perasaan seperti itu. Setelah meninggalkan kota Cu Si, tujuan Lin Long selanjutnya adalah kota kecil bernama Simeng. Simeng adalah sebuah kota kecil di kota Wei Yang, sebuah kota yang berdekatan dengan kota angin hitam. Meskipun merupakan kota tetangga, karena letak geografisnya, kota Simeng sangat jauh dari kota Cu Si. Bahkan jika Lin Long melakukan perjalanan tanpa henti, itu masih membutuhkan waktu tujuh hari tujuh malam. Lin Long tidak perlu melakukan perjalanan tanpa henti, jadi itu pasti akan memakan waktu lebih dari tujuh hari tujuh malam. Lin Long tidak melewati kota-kota besar. Sebaliknya, dia mengambil jalan pintas, yaitu Pegunungan Tandus. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa bandit buta. Para bandit ini sama sekali bukan ancaman bagi Lin Long. Lin Long bahkan tidak menggunakan api rohnya untuk membunuh mereka. Selain itu, dia tidak menemui masalah lain. Sekitar 10 hari kemudian, Lin Long tiba di kota Simeng. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Long belum pernah ke kota Simeng, jadi dia tidak mengenalnya. Namun, mendapatkan beberapa informasi sangatlah mudah. Dia hanya perlu memasuki kedai di kota. Pasar kota sepertinya adalah sebuah kedai minuman. Setelah memasuki kedai minuman, Lin Long bisa melihat banyak orang minum di dalam. Banyak dari orang-orang ini membawa senjata seperti pedang dan pedang di punggung mereka. Namun, jelas sekali bahwa itu bukanlah senjata rahasia. Orang-orang ini hanyalah pemburu biasa. Tentu saja, prajuritnya juga banyak. Setelah melihat sekilas, Lin Long sampai ke meja kosong di sudut. Setelah memesan makanan dan anggur, seorang pria parubaya kurus dan bersih dengan pakaian bersih mendatanginya. Adikku, menurutku ini pertama kalinya kamu berada di kota kami, kan? Saat dia berbicara, dia duduk di hadapan Lin Long seolah dia sangat akrab dengannya. Lin Long tidak berbicara. Sebaliknya, dia meletakkan sebatang perak di depannya. Melihat batangan perak ini, mata pria parubaya kurus itu langsung berbinar. Lin Long lalu berkata, Paman, bisakah kamu memberitahuku tentang situasi di kotamu? Pria parubaya kurus itu segera mengambil batangan perak di tangannya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Lalu, dia memberitahu Lin Long semua yang dia tahu. Dari narasi pria itu, Lin Long dengan cepat mengetahui beberapa informasi tentang kota Simeng. Meskipun kota Simeng adalah sebuah kota, ukurannya setidaknya setengah dari kota Cuxi. Selain itu, keluarga-keluarga di kota ini pada dasarnya berada di bawah kendali kekuatan yang disebut Geng Serigala Abu-Abu. Pemimpin Geng Serigala Abu-Abu adalah seorang pria bermargasi. Mengenai namanya, pria parubaya kurus itu mengatakan tidak ada seorang pun di kota yang mengetahuinya. Adapun kekuatan sebenarnya, tidak begitu jelas. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah orang yang bisa menggunakan api. Tidak heran Geng Serigala Abu-Abu bisa mengendalikan kota Simeng. Lin Long segera mengerti. Bahkan jika orang ini datang ke kota Cuxi, keluarga di kota Cuxi tidak akan berani untuk tidak menaatinya. Lalu tahukah kamu di mana di puncak gunung ini terdapat binatang buas yang bisa menyemburkan api? Lin Long bertanya. Lin Long datang ke sini terutama untuk binatang buas ini karena inti binatangnya memiliki atribut api. Itu bisa membantu api roh di tubuhnya memulihkan banyak vitalitas. Alasan mengapa dia mengetahui tentang binatang buas ini adalah karena dia mendengarnya dari seorang ahli di kehidupan sebelumnya. Binatang buas yang bisa menyemburkan api. Mendengar ini, ekspresi pria paru bayakurus itu langsung berubah. Apa yang salah? Lin Long bertanya. Adik kecil, kamu sendirian. Tidak punya ide apapun tentang binatang buas ini. Sebulan yang lalu, Geng Serigala Abu-Abu mengirim orang untuk mengepungnya. Kudengar bahkan pemimpin Geng pun diberangkatkan. Pada akhirnya, tidak hanya itu mereka tidak berhasil membunuhnya, tapi mereka juga kehilangan banyak orang, kata pria paru bayakurus itu. Begitukah? Terima kasih sudah mengingatkan, Paman. Lin Long pura-pura terkejut. Kenyataannya, dia sudah tahu bahwa binatang buas ini tidak mudah untuk dihadapi. Setelah mengobrol sebentar dengan pria paru bayakurus dan mempelajari semua yang perlu dia ketahui, Lin Long meninggalkan kedai. 110. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika seorang gadis kecil berusia sekitar 5 atau 6 tahun bergegas keluar dari gang di sampingnya. Gadis kecil itu mengenakan pakaian longgar yang jelas-jelas tidak cocok untuknya. Pakaiannya compang kemping dan kotor, dan ada banyak tambalan di sana. Wajah gadis kecil itu juga kotor, namun matanya sangat cerah. Dia memegang mangkuk porselen pecah dan bergegas ke Lin Long. Kemudian, dia bertanya dengan sedih, Paman, bisakah kamu memberiku koin tembaga? Lin Long melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Apalagi mata gadis kecil itu sangat jernih. Sepertinya dia tidak digunakan oleh geng tertentu untuk menipu orang. Oleh karena itu, Lin Long mengeluarkan sebatang perak dan menaruhnya di mangkuk pecah gadis kecil itu. Meskipun Lin Long yang terlahir kembali itu sombong, dia juga memiliki sisi baik. Melihat batangan perak itu, mata gadis kecil itu langsung berbinar. Namun, dia berkata dengan takut-takut, Paman, berikan saja aku koin tembaga. Jelas sekali bahwa batangan perak Lin Long terlalu berat untuknya. Dia tidak berani menerimanya sama sekali. Hem, Lin Long mengerutkan kening dan kemudian berkata dengan tegas, ambil saja. Lin Long mengerti bahwa untuk gadis kecil seperti dia, jika dia tidak bertindak keras, dia bahkan tidak akan berani menerima perak dalam jumlah yang tidak terbayangkan. Kalau begitu, terima kasih, Paman. Ekspresi Lin Long membuat takut gadis kecil itu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengatakan ini. Hem, setelah menjawab dengan lembut, Lin Long terus berjalan menuju penginapan di depannya. Tanpa diduga, dia mendengar langkah kaki gadis kecil yang tergesa-gesa di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat gadis kecil itu mengikuti di belakangnya. Meski wajah mungilnya penuh ketakutan dan kekhawatiran, ada juga rasa antisipasi yang tak bisa dijelaskan. Ada apa? Apakah ada yang lain? Lin Long mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki hati yang baik, bukan berarti dia berbaik hati menyelamatkan orang-orang yang menderita dari kehidupan yang penuh penderitaan. Lagipula, terlalu banyak orang seperti itu di dunia ini. Bahkan jika Lin Long memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan mampu melakukan itu. Paman, aku, gadis kecil itu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Berbicara. Paman, ibuku sakit parah. Bisakah kamu menyelamatkannya? Gadis kecil itu memandang Lin Long dengan penuh harap. Jika kamu sakit parah, carilah dokter, kata Lin Long. Sejujurnya, obat penyembuhan terbaiknya dapat menyembuhkan sebagian besar penyakit serius, tetapi dia tentu saja tidak akan memberikan obat penyembuhan terbaik untuk seorang gadis kecil yang baru saja dia temui. Meskipun obat penyembuh kelas atas ini tidak terlalu berharga baginya, dia tidak akan dengan mudah memberikannya kepada orang lain. Lagipula, jika dia mengeluarkannya untuk dijual, dia tidak tahu berapa banyak uang yang bisa dia jual. Mungkin, setelah mengetahui efek penyembuhannya, para seniman bela diri di kota ini pasti akan mematahkan kepala untuk merebutnya. Aku sudah menemui dokter, tapi... Pada saat ini, seorang pria yang tampak seperti portir berhenti dan menghela nafas. Dia berkata pada Lin Long, Adikku, Ya kecil memang mempunyai ibu yang sakit parah, tapi bahkan dokter terbaik di kota pun tidak bisa menyembuhkannya. Tapi Ya kecil tidak menyerah. Setiap kali dia bertemu orang asing yang baik hati, dia akan menyerah. Mohon pada mereka, jadi tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Oh, Lin Long mengangguk ringan seolah dia mengerti. Mendesah. Setelah menghela nafas lagi, pria itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Jelas sekali, dia ingin membantu Little Ya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Percakapan keduanya seakan membuat gadis kecil itu merasa harapannya kecil. Oleh karena itu, ekspresi kekecewaan muncul di wajah kecilnya. Kemudian, dia berkata kepada Lin Long dengan lembut, Paman, maaf mengganggumu. Namun, dia tidak menyangka kata-kata Lin Long selanjutnya adalah, Gadis kecil, bawa aku menemui ibumu. Benar-benar, gadis kecil itu langsung senang. Menurutnya, janji Lin Long sepertinya berarti ibunya bisa sembuh. Ya, tentu saja, Lin Long tersenyum lembut. Entah kenapa, dia melihat sedikit bayangan siao daripada gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia secara alami merasa sedih. Setelah mengikuti gadis kecil itu beberapa saat, mereka sampai di depan sebuah rumah jerami yang bobrok. Dari jauh, Lin Long bisa mendengar suara seorang wanita terbatuk-batuk dari dalam rumah jerami. Setelah mengikuti gadis kecil itu masuk, Lin Long melihat seorang wanita muda pucat terbaring di tempat tidur di dalam. Wanita ini terlihat agak lembut. Tidak hanya dia tidak terlihat seperti wanita petani biasa, tapi dia juga memiliki aura terpelajar. Hal ini membuat Lin Long merasa sedikit terkejut. Ibu, ya kecil sudah kembali, seru ya kecil dengan patuh. Ya kecil, paman ini. Melihat Lin Long, wanita muda itu tampak sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia kesulitan untuk duduk. Ini adalah paman yang ditemukan ya kecil untuk membantu mengobati penyakit ibu, kata ya kecil dengan suara yang tajam. Ya kecil, gadis kecil, bagaimana kamu bisa menyusahkan orang lain begitu saja? Mendengar Little Ya mengatakan itu, wanita muda itu langsung menegurnya. Kemudian, dia segera menoleh ke arah Lin Long dan berkata, Tuan, saya benar-benar minta maaf. Ya kecil kami tidak berakal sehat. Dia tidak berpikir bahwa Lin Long muda dapat menyembuhkan penyakit yang bahkan para dokter di kota tidak dapat menyembuhkannya. Apalagi Lin Long tidak mengenal mereka. Sekalipun dia memiliki keterampilan medis, bagaimana dia bisa mengobati penyakitnya? Lin Long tersenyum dan berkata, Kakak, saya punya pil di sini. Mungkin bisa menyembuhkan penyakitmu. Benar-benar, wanita muda itu sedikit terkejut. Menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dia segera berkata dengan canggung, Tuan, saya telah mempermalukan diri saya sendiri di depan Anda. Tapi, bagaimana saya bisa membiarkan Anda? Sebelum dia selesai berbicara, jari Lin Long sudah menunjuk ke udara. Setelah itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba mati rasa. Lalu, mulutnya terbuka tanpa sadar. Pada saat itu, Lin Long, yang mengeluarkan pil dari sakunya, menjentikkan jarinya lagi. Pil itu terbang langsung ke mulut wanita muda itu dan masuk ke perutnya. Anggap saja itu seperti memberikan wajah ya kecil, ya kecil, jagalah ibumu. Setelah mengatakan itu, Lin Long berbalik dan meninggalkan toilet. Setelah sadar, little ya buru-buru lari keluar toilet. Namun, dia tidak bisa melihat sosok Lin Long. Setelah sadar, Lin Long buru-buru lari keluar toilet. Namun, dia tidak bisa melihat sosok Lin Long. Setelah memesan kamar di penginapan, Lin Long pergi ke pasar di kota sebentar. Pasar ini jelas jauh lebih kecil daripada pasar di kota Cusi. Namun, Lin Long masih menemukan apa yang diinginkannya. Itu adalah peta kota dan sekitarnya. Meski tidak terlalu detail, tapi sudah lumayan. Dia mengumpulkan banyak informasi tentang binatang itu, tetapi sebagian besar hanyalah ilusi. Selain membuktikan bahwa sepertinya ada binatang seperti itu di sini, hal itu tidak banyak gunanya. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Setelah membuat keputusan ini, Lin Long mulai mencari binatang itu di pegunungan sekitarnya keesokan harinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.